Terima kasih telah menonton! Awalnya, mereka akan berangkat setelah turnamen perbatasan utara. Namun, untuk urusan keluarga Luo, Wang Yan menolak. Kali ini, setelah menyelesaikan masalah keluarga Luo, sudah waktunya dia melakukan perjalanan ke daratan tengah. Daratan tengah, mendengar kata-kata kakak laki-lakinya, tubuh Wang Chen berhenti sejenak, wajahnya menunjukkan sedikit keheranan. Melihat ke langit di kejauhan, jejak rinduan muncul di matanya, daratan tengah. Ketika seekor elang muda tumbuh besar, ia akan menari di langit. Baru setelah mengalami angin dan hujan barulah ia dapat melihat pelangi, baru kemudian ia dapat terbang ke langit. Laki-laki dari keluarga Wang harus menghadapi angin dan tidak tergerak olehnya. Itu, hati seperti batu, akan seperti baja. Ini adalah kata-kata yang kuberikan padamu sebelum turnamen perbatasan utara. Anda adalah harapan masa depan keluarga Wang. Kakak berharap kamu tidak hanya menjadi orang yang kuat. Untuk menjadi orang yang kuat, Anda hanya membutuhkan kekuatan bela diri. Kakak yakin tentang ini? Kamu akan ribuan kali lebih kuat dari kakak di masa depan. Kakak berharap kamu tidak hanya menjadi orang yang kuat, tapi juga seorang penguasa. Bisa tidaknya seseorang menjadi tuan bergantung pada kelihayan, keterampilan, dan visi. Kekuatan bela diri murni saja tidak cukup. Benua Tian Suan sangat besar, ada banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, tetapi hanya sedikit yang bisa menjadi penguasa. Jadi, kamu masih harus banyak belajar. Kakak berharap saat aku bertemu denganmu lagi di daratan tengah, kamu akan berbeda dari kamu sekarang. Saat Wang Chen dipenuhi dengan emosi, suara Wang Yan terdengar lagi, matanya menatap Wang Chen dengan sedikit harapan dan sedikit keseriusan. Ia mendengar kata-kata Wang Yan, Wang Chen menganggupkan kepalanya dengan berat. Di benua langit yang mendalam, yang kuat dihormati, pemenang adalah raja, dan yang kalah adalah pencuri. Anda hanya perlu mengingat kata-kata ini. Oleh karena itu, seringkali, demi kemenangan, Anda dapat menggunakan segala cara yang diperlukan. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Yan terus menambahkan. Kalimat ini mengandung makna yang tak terbatas, menyebabkan ekspresi Wang Chen menjadi sangat serius. Kata-kata sederhana Wang Yan telah mencerahkan Wang Chen malam ini. Dia tiba-tiba tercerahkan dan penuh emosi. Saat berikutnya, keduanya terdiam. Melihat kakak laki-lakinya, Wang Chen memiliki tatapan yang rumit di matanya. Mungkin kakak laki-lakinya hanya akan menunjukkan sisi dirinya yang ini di hadapannya. Bahkan bibinya tidak tahu kalau dia punya sisi seperti ini. Bahkan Wang Chen sendiri tidak tahu seberapa dalam kakak laki-lakinya menyembunyikan kekuatannya. Dia tidak ingin mencari tahu. Dia hanya perlu tahu bahwa apapun yang dilakukan kakak laki-lakinya, dia tidak akan pernah menyakitinya. Cukuplah untuk mengingat ini. Faktanya, sejak dia masih sangat muda, setiap perkataan kakak laki-lakinya berdampak besar pada Wang Chen. Selama masih ada nafas, harapan takkan pernah padam. Wang Chen tidak melupakan apa yang dikatakan kakak laki-lakinya saat itu. Kalimat ini juga menjadi pendorong perjuangannya yang berkelanjutan selama beberapa tahun terakhir. Sekarang, dia akan pergi ke Benua Tengah, ke Istana Senibela Diri yang dirindukan oleh banyak pejuang. Ini membuat Wang Chen menghela nafas. Benua Tengah, mungkin sebentar lagi, dia juga akan berangkat ke tempat ini. Setelah beberapa saat, Wang Yan tersenyum dan berkata kepada Wang Chen, baiklah, kembalilah dan istirahat. Kita masih harus bangun pagi-pagi besok. Jangan lelah. Kedua bersaudara itu berpisah di bawah langit malam dan berjalan menuju kamar masing-masing. Wahaha, kakak, ayo pergi. Keesokan harinya, ketika langit agak cerah, tawa gembira eksentrik terdengar di depan rumah keluarga Wang. Akhirnya tiba waktunya berangkat ke kota Tianfeng. Hal ini membuat eksentrik penuh antisipasi. Kak Xiner, apakah kamu benar-benar ikut juga? Mengapa kamu tidak menunggu di sini saja sampai orang jahat itu dan yang lainnya kembali? Bagaimanapun, mereka akan kembali. K.R., yang berdiri di samping Yosin Yan, bertanya dengan sedikit kengganan di matanya. Baiklah, K.R., jika Xiner ingin pergi, biarkan dia pergi. Kalau tidak, dia tidak akan tinggal di sini dengan tenang. Zilan berkata pada K.R. sambil tersenyum begitu dia mendengar kata-kata K.R. Pengalihan ini langsung membuat Yosin Yan tersipu. Sudah waktunya untuk pergi. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada orang banyak sambil melihat pemandangan yang mengharukan dari semua orang yang mengirimnya pergi. Hahaha, gendut, tinggedewa di sini dan jaga rumah. Hei hei, aku akan berangkat bersama kakak. Mendengar kata-kata Wang Chen, eksentrik tiba-tiba menunjukkan senyuman bangga dan menatap siang kiankan dengan penuh semangat. Bibi, ayo pergi. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam sambil menatap Wang Lin, yang diam-diam menatapnya di tengah kerumunan. Baiklah, aku akan menunggu kabar baikmu di sini. Wang Lin berkata sambil tersenyum. Ayo pergi. Begitu suara Wang Lin turun, Wang Chen berteriak pelan dan geil bis meraung. Lebih dari selusin orang mengikuti Wang Chen dan bergegas maju. Dalam lima hari, urusan wilayah barat dan utara telah diselesaikan. Keluarga Wang sudah berada di jalur yang benar. Personil mereka bertambah, dan wilayah mereka direorganisasi dan dibangun kembali. Dengan siang kiankan mengawasi semuanya, Wang Chen tidak perlu khawatir tentang apapun. Selain itu, dengan Wang Lin yang mengawasi berbagai hal, kekhawatiran tentang bahaya menjadi semakin berkurang. Oleh karena itu, selain Wang Yan, Wan Zhe dan Flaming Moon, Kaisar Prajurit, juga mengikuti Wang Chen. Adapun Huan Wu, dia secara alami mengikuti Wang Chen. Wang Chen juga tidak berdaya tentang hal ini. Namun, Huan Wu sepertinya tidak menyukai orang lain selain Wang Chen, jadi Wang Chen tidak punya pilihan selain mengajaknya. Akibatnya, anggota keluarga Wang yang terkuat, selain Wang Lin, semuanya ikut bersama mereka. Tim ini sangat kuat. Ada tiga Kaisar Prajurit, ditambah Flaming Moon, Kaisar Prajurit Binatang, dan Wang Chen, orang terkuat di bawah Kaisar Prajurit. Ini berarti ada lima pembangkit tenaga listrik absolut. Selain itu, ada juga Beruang Hitam, Zhang Hu, Cheng Liang, Eksentrik, dan Sun Yifan, lima prajurit raja dan delapan prajurit yang mulia. Bahkan di perbatasan utara, tim yang terdiri dari delapan belas orang jelas merupakan sebuah eksistensi yang dapat menyapu bersih ribuan tentara. Mereka sangat kuat. Kuku binatang angin badai bergemuruh. Dengan kecepatan absolut mereka, kelompok itu bergegas keluar dari kota nefas dalam sekejap mata dan langsung menuju kota Skywine. Dua hari kemudian, kelompok Wang Chen berhenti di depan sebuah kota. Wang Chen mengerutkan kening saat dia melihat kota di depannya. Tatapannya serius, dan ada sedikit ketidakpastian di matanya. He he, bos, kali ini, aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh leluhur tua keluarga Han itu. Hahaha, tinjuku sudah mengaum. Kali ini, aku akan menghancurkan keluarga Han. Eksentrik berteriak keras sambil melihat tembok kota yang mengjulang tinggi di depannya. Benar sekali, tempat di mana kelompok itu berhenti adalah Clearwind City. Mengandalkan kecepatan storm Windbeast, kelompok tersebut berangkat dari kota Nevas dan tiba di depan kota Clearwind dalam waktu kurang dari dua hari. Ini juga merupakan jalan yang harus mereka ambil dari kota Nevas ke kota Skywine. Selain lewat, Wang Chen tentu saja punya tujuan lain datang ke sini. Saat dia melihat tembok kota sederhana dan tanpa hiasan di depannya, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Terlalu banyak kenangan dan terlalu banyak ketidakberdayaan yang dia rasakan di sini. Sekarang setelah dia kembali, Wang Chen masih ingat hari-hari ketika dia disebut sampah di sini empat tahun lalu. Dia masih ingat tatapan mengejek dan kata-kata mengejek dari orang banyak. Dia masih ingat semua yang terjadi selama kompetisi keluarga Han empat tahun lalu. Dia masih ingat adegan ketika dia membawa si Eksentrik dan yang lainnya kembali ke sini dua tahun lalu. Sosok Tang Ming muncul di benak Wang Chen. Ada sedikit rasa dingin di matanya. Pada saat itu, dia kembali menderita kekalahan telak di keluarga Han. Jika bukan karena kemunculan Jun Tian Cheng, penguasa kota Clearwind, Wang Chen tahu betul bahwa dia akan kehilangan nyawanya saat itu. Sekarang, dua tahun telah berlalu. Segalanya tetap sama, namun orang-orangnya telah berubah. Terlalu banyak hal yang berubah. Wang Chen telah berkembang dari yang mulia lemah dua tahun lalu menjadi seorang imperial martialis tingkat tinggi. Kali ini, tidak ada yang bisa melindungi Han Yu. Bahkan patriar keluarga Han pun tidak. Saat dia memikirkan hal ini dan kematian Tang Ming, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berteriak, Ayo pergi. Begitu dia mengatakan itu, kelompok yang terdiri dari delapan belas orang bergegas ke kota Clearwind. Di kota, jalanan dipenuhi dengan suara teriakan dan pedagang yang datang dan pergi tanpa henti. Itu sangat meriah. Sisi ini masih merupakan kota Clearwind yang ramai dari sebelumnya. Empat tahun tidak mengubah kota sederhana dan tanpa hiasan ini sama sekali. Namun, saat ini, Wang Chen sedang tidak berminat untuk menghargai tempat ini lagi. Rasanya sangat berbeda ketika dia kembali ke tempat ini lagi. Setelah menemukan penginapan dan menetap di Storem Winbis, Wang Chen dan yang lainnya langsung pergi ke kediaman keluarga Han. Mengikuti jalan utama yang lurus, rombongan segera sampai di depan sebuah rumah besar. Dua tahun lalu, keluarga Han mengalami kerugian besar, dan sekarang mengalami perubahan besar. Kediaman yang baru direnovasi membuat keluarga Han tampak semakin megah. Dua singa batu besar di pintu masuk membuat keluarga Han semakin mendominasi. Keluarga Han, cek cek cek, lumayan. He he, bos, apakah kamu ingin aku menghancurkan kedua singa batu ini dulu? Si eksentrik mendengus sambil melihat ke arah singa batu di pintu masuk. Singa batu terkutuk ini berukuran sama dengan singa batu di pintu masuk keluarga Wang. Hal ini membuat si eksentrik agak tidak senang. Tidak perlu. Wang Chen melambaikan tangannya dan menghela nafas. Kemudian, sambil menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen memimpin kelompok itu dan berjalan lurus ke depan. Dalam sekejap mata, mereka sampai di gerbang utama. Gerbang merah terang terbuka lebar. Saat ini, beberapa penjaga keluarga Han sedang berdiri di depan gerbang. Mereka terlihat sangat serius dan memberikan kesan bangsawan yang kaya dan berkuasa. Beberapa gerbong mewah diparkir di pintu masuk ke diaman. Sepertinya keluarga Han kedatangan beberapa tamu terhormat hari ini. Hal ini membuat Wang Chen tersenyum dingin. Berhenti di sana. Siapa kamu? Ada urusan apa kamu dengan keluarga Han? Saat Wang Chen dan yang lainnya melangkah ke tangga di depan kediaman keluarga Han, beberapa penjaga yang berdiri di pintu masuk tiba-tiba meneriaki mereka. Wang Chen. Wang Chen menjawab dengan tenang menanggapi pertanyaan orang-orang ini. Hei hei, cepat keluarkan kepala keluargamu dan patriark manapun. Katakan saja pada mereka bahwa keluarga Wang ada di sini. Si eksentrik berteriak keras begitu suara Wang Chen turun. Keluarga Wang, Wang Chen. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen dan si eksentrik, para penjaga menunjukkan sedikit kemarahan di wajah mereka. Di saat yang sama, mereka sedikit bingung. 592. Keluarga Wang, Wang Chen. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen dan si eksentrik, wajah para penjaga menunjukkan sedikit kemarahan. Di saat yang sama, mereka sedikit bingung. Namun, mereka sepertinya memikirkan sesuatu pada saat berikutnya. Ekspresi mereka berubah drastis seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Wang Chen dari keluarga Wang, kamu. Kamu adalah. Dalam sekejap, ekspresi para penjaga berubah drastis dan mereka buru-buru mundur seolah-olah mereka takut kehilangan nyawa jika tidak tiba tepat waktu. Setelah mundur melalui pintu, mereka melihat ke arah Wang Chen dan yang lainnya. Wang, Wang Chen, kenapa? Kenapa kamu datang ke keluarga Han? Anda? Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui apa yang terjadi pada Wang Chen? Dua tahun lalu, ketika Wang Chen mendatangkan malapetaka di keluarga Wang, semua orang mengetahuinya. Sekarang setelah Wang Chen kembali, bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang ingin dia lakukan? Bajingan kecil, tinjuku sudah mulai mengaum. Cepat suruh anggota keluarga Hanmu keluar, atau kami akan bunuh diri. Melihat penampilan ketakutan para penjaga keluarga Han, eksentrik berteriak sekuat tenaga. Keluarga Han. Keluarga Han adalah keluarga nomor satu di Clear Breeze City. Kamu. Tunggu saja, menghadapi Wang Chen dan anggota keluarga Wang, para penjaga mencoba yang terbaik untuk tenang, tapi suara mereka masih bergetar tak terkendali. Setelah mengatakan itu, dua penjaga bergegas masuk ke kediaman keluarga Han, sementara dua lainnya tampak pucat. Mereka bersembunyi di balik pintu dan memandang Wang Chen dan yang lainnya, gemetar. Wang Chen, ya Tuhan, Wang Chen sudah kembali. Bukankah itu Wang Chen yang menjadi pusat perhatian selama turnamen besar Bejiang? Benarkah begitu? Saya mendengar bahwa nyonya muda keluarga Han, Han Yuksuan, yang dikenal sebagai generasi jenius, dikalahkan olehnya. Dan Han Suan, jangan lupakan dia, dia adalah murid Gunung Donglin yang bangga, tapi... Cek cek cek, apakah kamu masih ingat apa yang terjadi dua tahun lalu? Omong kosong, siapa di Clear Breeze City yang tidak tahu tentang kejadian itu? Jika bukan karena kekuatan patriar keluarga Han dan kemunculan dua jenius tak tertandingi, Han Yuksuan dan Han Suan, keluarga Han pasti sudah kehilangan status mereka sejak lama. Hei, bukankah begitu? Saya tidak menyangka Wang Chen akan datang lagi, dan dia akan membawa keluarga Wang bersamanya. Keluarga Wang ada di sini. Wang Chen ada di sini. Ini akan menarik. Menyusul kemunculan Wang Chen dan teman-temannya, disertai dengan seruan keterkejutan dari para penjaga keluarga Han, arus orang yang tak ada habisnya yang berdiri di jalan utama di depan kediaman keluarga Han terbaru di kota Clear Breeze semuanya berhenti di jejak mereka terkesiap kaget. Dalam sekejap mata, ratusan orang telah berkumpul di depan kediaman Han. Mereka berkumpul bersama-sama, dan itu sangat hidup. Wang Chen telah kembali. Keluarga Wang telah kembali. Satu kalimat itu segera menyebar ke seluruh kota Clear Breeze seperti embusan angin. Segera, seluruh kota Clear Breeze menjadi ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Untuk sesaat, seluruh kota Clear Breeze menjadi gempar. Insiden antara Wang Chen dan keluarga Han membuat orang-orang ini tahu bahwa pasti akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton hari ini. Terutama dua keluarga besar lainnya di Clear Breeze City. Saat ini, ketika mereka menerima berita tersebut, mereka sangat gembira. Dua tahun lalu, Wang Chen telah menyebabkan kekacauan di keluarga Han dan hampir menghancurkan keluarga Han. Pada akhirnya, patriar keluarga Han keluar dari pengasingan dan meminum ramuan untuk secara paksa meningkatkan dirinya ke level artis bela diri kekaisaran. Baru pada saat itulah keluarga Han bertahan. Pada saat yang sama, ini menjadikan keluarga Han satu-satunya keluarga di kota kecil Clear Breeze City yang memiliki imperial martial artis. Setelah kekacauan yang dialami Wang Chen, keluarga Han dipermalukan dan dihina. Namun, dibawa otoritas artis bela diri kekaisaran, keluarga Han dengan cepat bangkit kembali. Pada saat yang sama, terutama dalam dua tahun terakhir, keluarga Han terus-menerus menghasilkan orang-orang baru. Dengan bantuan Istana Awan Ungu, tuan mereka telah mencapai tingkat artis bela diri kerajaan. Sebagai murid Istana Awan Ungu, Han Yuksuan juga menonjol dan menjadi eksistensi yang kuat. Di Gunung Donglin, Han Xuan juga telah menjadi seorang artis bela diri kekaisaran yang kuat. Semua ini tidak hanya mencegah keluarga Han menurun, namun sebaliknya, mereka telah menjadi eksistensi paling kuat di kota Clear Breeze. Keluarga itu bahkan secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda menjadi keluarga kelas satu di kerajaan Skywine. Dua keluarga yang awalnya mampu bersaing dengan keluarga Han kini telah sepenuhnya ditindas oleh keluarga Han. Di bawah penindasan keluarga Han, mereka hampir menjadi keluarga bawahan mereka. Hal ini membuat kedua keluarga merasa sangat dirugikan. Sekarang, kembalinya Wang Chen memberi mereka harapan. Tentu saja, mereka sangat bersemangat dan bergegas ke keluarga Han bersama orang-orangnya untuk menonton pertunjukan. Apa, Wang Chen? Bajingan itu ada di sini. Pada saat ini, di tengah suasana badai di kota Clear Breeze, di aula keluarga Han, patriar keluarga Han telah menghancurkan meja kayu kokoh di sampingnya dan berteriak dengan mata terbelalak. Huff, Wang Chen ini terlalu pengganggu. Apakah dia benar-benar berpikir keluarga Han takut padanya? Di saat yang sama, tetua keluarga Han yang duduk di bawah juga berteriak dengan marah. Benar. Huff, dia menyebabkan masalah di keluarga Han dua tahun lalu dan mempermalukan kita. Jika bukan karena Jun Tian Cheng, kita akan membunuhnya saat itu. Untuk menghormati Jun Tian Cheng, kami menyelamatkan nyawa Bajingan kecil ini. Sekarang dia berani datang ke rumah kita, dia pasti mendekati kematian. Penatua Zhang yang kedua berdiri dan berteriak dengan marah. Huff, dia datang tepat pada waktunya. Han Feng dibunuh oleh Bajingan kecil ini. Hari ini adalah hari yang tepat untuk membalas dendam. Tetua ketiga berdiri dan berteriak dengan marah. Untuk sesaat, ruangan itu dipenuhi kemarahan yang wajar. Wang Chen. Di saat yang sama, seorang pria yang berdiri di sudut ruangan, berusia sekitar 22 atau 23 tahun, menjadi pucat ketika mendengar nama tersebut. Dia menjadi sasaran kunjungan Wang Chen, Han Yu. Dia di sini. Apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Di tengah kerumunan, seorang wanita muda tampak menonjol seperti burung bangau di antara ayam. Dia mengenakan gaun putih panjang yang membuatnya tampak anggun dan halus. Pada saat ini, ketika dia mendengar nama Wang Chen, ekspresi sedih melintas di wajah wanita muda itu. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan nada kecewa. Wang Chen. Di saat yang sama, seorang pria tampan berjubah ungu berdiri di samping wanita muda itu. Kilatan dingin melintas di matanya, dan niat membunuhnya terlihat jelas. Patriark, Wang Chen benar-benar kembali. Dia membawa, membawa lebih dari 10 orang bersamanya. Jika bukan karena kita mati-matian memblokir pintu, mereka pasti sudah bergegas masuk sejak lama. Mereka, mereka bahkan mengatakan, mereka bahkan mengatakan. Dengan wajah penuh air mata dan ingus, penjaga itu berdiri di depan leluhur tua keluarga Han, menambahkan minyak ke dalam api, mengeluh dengan sangat sedih dan marah. Mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa semua tetua hadir, penjaga yang marah menggambarkan dirinya sebagai pahlawan besar. Apa lagi yang mereka katakan? Patriark keluarga Han bertanya dengan wajah pucat. Mereka, mereka berkata, Patriark, Patriark, kamu bukan siapa-siapa. Ketika keluarga Wang datang, Patriark berubah menjadi kura-kura. Mereka bahkan berkata, mata penjaga itu bersinar dengan licik sambil terus menambahkan minyak ke dalam api. Bajingan, sebelum penjaga itu selesai, Patriark meraung marah dengan mata terbelalak. Apa lagi yang mereka katakan? Patriark keluarga Han mengerutkan kening dan terus bertanya. Dia bilang, dia bilang kamu bukan apa-apa, kepala keluarga. Dia bilang keluarga Han kita, orang-orang keluarga Han harus berlutut ketika mereka melihat orang-orang keluarga Wang. Dia bilang kalau kamu keluar dan berlutut sekarang, mereka tidak akan membunuh kamu, dan pria itu tanpa malu-malu mengarang kebohongannya sendiri. Bajingan, jangan katakan lagi, Wang Chen, keluarga Han kita akan memberitahu di apa artinya menjadi kuat hari ini. Huff, apakah dia pikir dia begitu hebat hanya karena dia cukup beruntung bisa masuk Tiger Roll? Dia hanya anak kecil, aku akan menjaganya hari ini. Aku akan memusnahkan keluarga Wang sepenuhnya. Patriark keluarga Han meraung dengan marah, menyelah kata-kata penjaga itu. Dalam sekejap, semua orang dari keluarga Han memasang ekspresi dingin di wajah mereka. Hanya wanita muda, yang menonjol dari kerumunan, sedikit mengernyit saat sedikit kecurigaan muncul di matanya. Benar, keluarga Han kita akan mengurus benih kecil ini hari ini. Huff, bukankah kita masih memiliki ahli dari Istana Langit Ungu? Kakak Namong juga ada di sini. Apakah kita masih harus takut dengan keluarga Wang? Generasi muda keluarga Han meraung. Ayo pergi, aku ingin melihat betapa sombongnya anak kecil ini. Patriar keluarga Han menarik napas dalam-dalam saat matanya berkilat dingin. Itu benar. Keluarga Han mungkin tidak bisa membunuh Wang Chen dengan kekuatan mereka saat ini, tapi mereka hanya bisa menyalahkan Wang Chen karena mencari kematiannya sendiri. Saat ini, keluarga Han masih memiliki seorang tetua dari Istana Langit Ungu, Han Yuksuan, dan Namong Yu, yang datang untuk melamar, serta seorang tetua dari keluarga Namong. Bagaimana kombinasi seperti itu bisa membuat Wang Chen takut? Seketika, keluarga Han bergegas keluar pintu dengan agresif. He he bos, jangan bilang mereka tidak berani keluar. Mengapa kita tidak masuk saja? Tinjuku sudah mengaum. Sebaiknya kita bunuh saja untuk masuk. Jika kita melihatnya, kita akan bunuh satu. Jika kita melihat dua, kita akan membunuh dua. Hahaha. Melihat penjaga dari keluarga Han sudah lama masuk, namun tidak ada yang keluar. Eksentrik tidak bisa menunggu lebih lama lagi saat dia berdiri di pintu masuk keluarga Han. Setelah mendengar kata-kata eksentrik, Wang Chen sedikit mengernyit. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, Jika mereka tidak keluar dalam sepuluh tarikan nafas, kami akan membunuh mereka. Hahaha. Tinjuku sudah siap? He he he. Eksentrik langsung heboh saat mendengar perkataan Wang Chen. Jangan bilang keluarga Han benar-benar tidak berani keluar. Cek. 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 Mungkinkah keluarga Han akan menjadi pengecut? Saya kira begitu. Cek. 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 Wang Chen telah menjadi pusat perhatian baru-baru ini. Jangan lupa, dia adalah anggota dari Tiger Ranking. Saya mendengar bahwa keluarga Wang memusnahkan salah satu dari tiga kekuatan utama di Kota Dosa, Geng Naga Banjir Raksasa, beberapa hari yang lalu dan menjadi kekuatan paling kuat di Kota Dosa. Iya, benar. Beritanya sudah mulai menyebar dengan cepat. Cek. 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 Keluarga Wang benar-benar menakutkan. Mereka sebenarnya bisa mendominasi tempat seperti Kota Dosa. Bahkan di seluruh kerajaan Tianfeng, Kekuatan mereka seharusnya berada di puncak, bukan? Kerajaan Tianfeng, apakah kamu terbelakang? Gelar penguasa Kota Dosa saja dapat diperingkat di antara kekuatan teratas di seluruh perbatasan utara. Setidaknya, mereka bisa masuk peringkat di antara lima keluarga besar di perbatasan utara. Iya, itu terlalu menakutkan. Kali ini, keluarga Han benar-benar kurang beruntung. Mungkinkah Wang Chen dan yang lainnya benar-benar akan membunuh mereka? Dalam sekejap, begitu kata-kata Wang Chen jatuh, seluruh tempat menjadi gempar. Mata semua orang melebar untuk mengantisipasi, mengantisipasi tampilan kekuatan keluarga Wang. Beberapa waktu lalu, berita tentang keluarga Wang yang memusnahkan geng naga banjir raksasa telah menyebar seperti api ke seluruh perbatasan utara. Semua orang menantikan kebangkitan keluarga yang kuat ini. Bos, sudah sepuluh napas. Pada saat ini, pria gila yang berdiri di samping Wang Chen diam-diam menghitung sampai sepuluh dan segera berkata kepada Wang Chen dengan penuh semangat. Sepuluh napas telah berlalu, dan mereka akan berusaha masuk. Membunuh. Mendengar kata-kata pria gila itu, mata Wang Chen bersinar dengan sedikit keseriusan saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Begitu suaranya turun, semua orang dari keluarga Wang langsung bergegas ke kediaman keluarga Han. Siapa yang berani sombong? Saat semua orang hendak bergerak, raungan marah terdengar. Segera setelah itu, puluhan sosok muncul dari dalam kediaman keluarga Han. Mereka dengan cepat melintas ke arah pintu masuk keluarga Han. 593. Siapa yang berani sombong? Saat semua orang hendak bergerak, raungan marah terdengar. Kemudian, lebih dari sepuluh sosok muncul dari dalam kediaman keluarga Han dan berlari menuju pintu masuk kediaman keluarga Han. Dalam sekejap mata, mereka muncul di depan Wang Chen dan yang lainnya. Huff, Wang Chen, keluarga Wang, jangan terlalu kurang ajar. Keluarga Han bukanlah tempat di mana kamu bisa berperilaku kejam. Patriar keluarga Han, yang memimpin kelompok itu, mendengus dingin saat dia datang ke hadapan Wang Chen dan yang lainnya. Dia memandang Wang Chen, yang berdiri di garis depan. Begitu dia selesai berbicara, aura kuat tiba-tiba muncul. Aura Raja Bela Diri langsung menekan Wang Chen dan yang lainnya. Namun sayang sekali Wang Chen saat ini tidak sama dengan sebelumnya. Bagaimana aura seorang Raja Bela Diri pemula bisa mempengaruhi dirinya? Huff. Sambil mendengus ringan, Wang Chen mengangkat tangannya dan auranya menghilang ke dalam ketiadaan. Patriar keluarga Han saat ini tidak ada artinya di mata Wang Chen. Dia ingin menggunakan auranya untuk menekan orang-orang di keluarga Wang. Ini hanyalah sebuah fantasi. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, ketika orang-orang keluarga Han muncul, semua orang di kota Clearbreeze yang menonton di luar kediaman keluarga Han membuka mata lebar-lebar. Cek cek cek, keluarga Han telah muncul. Huff. Ini akan menarik. He he, aku penasaran apa yang akan dilakukan keluarga Han kali ini. Kis, tidak, Han Yuksuan, nyonya muda keluarga Han, Han Yuksuan, telah kembali. Astaga, itu benar-benar dia. Dia benar-benar kembali. He he, ini akan menarik. Dengar, bukankah orang-orang mengikutinya dari Istana Awan Ungu? Sepertinya orang-orang dari Istana Awan Ungu akan terlibat. Setelah Istana Awan Ungu terlibat, mungkin Sekolah Sing Chen. Dalam sekejap, kerumunan menjadi gempar. Suara diskusi naik dan turun seperti gelombang, masing-masing lebih tinggi dari sebelumnya. He he, bos, orang-orang tua ini benar-benar tidak bersembunyi. Bagus juga, ini menghemat banyak tenaga kita. Bos, tinjuku sudah mengaum. Kita bertindak terlalu jauh, lalu kenapa? Hahaha, Kuang Ren mencibir sambil melihat ke arah patriar keluarga Han. Hef, kamu mendekati kematian. Ekspresi para tetua klan Han berubah drastis saat mereka mendengar kata-kata Kuang Ren. Mereka mengumpat dengan keras. Saat berikutnya, sesosok tubuh melintas di antara kerumunan keluarga Han dan menyerang Kuang Ren. Ini adalah tetua keluarga Han yang baru dipromosikan dalam dua tahun terakhir. Saat ini, setelah mendengar perkataan Kuang Ren, dia benar-benar mengambil langkah pertama. Hehe, lihat Roaring Visku. Melihat sosok ini bergegas ke arahnya, mata Mat Man berbinar. Dia langsung berteriak pelan, merentangkan kakinya ke kedua sisi, dan berjongkok dalam posisi kuda. Dia meninju ke depan dengan kedua tangannya. Gemuruh. Dalam sekejap mata, suara gemuruh terdengar. Poci. Darah berceceran di mana-mana. Dengan erangan teredam, tetua keluarga Han terlempar seperti bola meriam, menabrak kerumunan keluarga Han. Membekukan, dengan teriakan lembut, suara yang dalam datang dari kerumunan keluarga Han. Sesosok melintas, dan dalam sekejap mata, tetua keluarga Han yang dikirim terbang ditangkap oleh sosok dengan satu tangan dan menstabilkan tubuhnya. Terkesiap. Adegan yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Keluarga Wang. Ini. Tetua keluarga Han bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun dari anggota keluarga Wang. Seberapa kuatkah keluarga Wang? Hati semua orang kacau. Dalam sekejap, cara mereka memandang keluarga Wang berubah total. Mereka menjadi takut dan terkejut. Adapun Wang Chen, dia tampak sangat tenang saat ini dan tidak terburu-buru untuk berbicara. Dia sama sekali tidak mengkhawatirkan Kuang Ren. Mengingat kekuatan keluarga Han, terlalu arogan bagi seorang tetua untuk ingin menyerang Kuang Ren. Pada saat ini, mata Wang Chen tertuju pada sosok anggun di kerumunan. Melihat sosok ini, ekspresi Wang Chen menjadi rumit dan terus berubah. Han Yuksuan. Dia tidak menyangka dia akan kembali. Jika bukan karena Han Yuksuan, keluarga Han hanya akan menjadi semut kecil di depan gajah bagi keluarga Wang saat ini. Sekarang, kembalinya Han Yuksuan jelas di luar dugaan Wang Chen. Jika memungkinkan, Wang Chen benar-benar tidak ingin bertemu dengannya lagi. Meskipun dia menyimpan dendam terhadap keluarga Han, Wang Chen tidak memiliki sedikitpun kebencian terhadap Han Yuksuan. Dia masih ingat dengan jelas gadis kecil yang mengikutinya berkeliling di kota Tian Feng dan memanggilnya Saudara Chen. Sayangnya, seringkali hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Saat ini, Wang Chen masih bertemu dengannya. Apakah ini hubungan yang bernasib buruk? Sekarang, keduanya akhirnya akan berdiri di sisi yang berlawanan. Wang Chen tahu betul bahwa jika masalah hari ini terus berkembang seperti ini, keduanya pasti akan berdiri di sisi yang berlawanan. Setelah menenangkan emosinya yang rumit, mata Wang Chen dengan cepat menjadi bertekad. Jadi bagaimana jika Han Yuksuan kembali? Hari ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Saat Wang Chen mengamati Han Yuksuan, Han Yuksuan juga menatap Wang Chen dengan tenang. Ekspresi matanya terus berubah. Melihat Wang Chen dan anggota keluarga Wang di samping Wang Chen, Han Yuksuan menggigit bibirnya dengan ringan. Dia masih datang. Apakah mereka akan menjadi musuh? Adegan kompetisi besar Bei Jiang masih sangat jelas hingga saat ini, namun sekarang. Pada saat ini, hati Han Yuksuan dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Pemuda pendiam, pemuda yang disebut sampah, pemuda yang dibuli, akhirnya kembali. Mungkinkah ini karma? Apakah memang tidak ada kemungkinan untuk memperbaiki hubungan antara dia dan keluarga Han? He he, tetua keluarga Han, kalian bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Tetua acak manapun dari klan Wang Ku sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan kalian semua. Melihat penatua keluarga Han yang dia kirim terbang ditangkap oleh seorang lelaki tua, orang gila itu mengerutkan bibirnya dan sedikit rasa jijik muncul di matanya. Memang benar, keluarga Han, yang sangat kuat dua tahun lalu, sekarang sangat lemah bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Wang Chen, keluarga Wang, ini bukan tempat yang seharusnya. Cepat pergi dan jangan kurang ajar. Kilatan dingin melintas di mata lelaki tua yang menangkap tetua keluarga Han ketika dia mendengar kata-kata Kuang Ren. Dia memandang Wang Chen dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Seorang tetua dari Istana Awan Ungu. Wang Chen sedikit mengernyit saat dia melihat ke arah yang lebih tua dan bertanya dengan tenang. Dengan status Han Yuksuan saat ini di Aula Langit Ungu, wajar jika dia ditemani oleh seorang tetua. Hal ini juga menyoroti kebaikan Aula Langit Ungu kepada keluarga Han. Dengan kekuatan lelaki tua itu, tidak ada orang lain selain tetua Balai Langit Ungu. Seorang kaisar seniman bela diri bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan dimanapun. Itu benar, aku adalah tetua Aula Langit Ungu. Wang Chen, jika kamu mundur sekarang, belum terlambat. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Orang tua itu mendengus dengan sedikit arogansi ketika mendengar kata-kata Wang Chen. Aula Langit Ungu adalah sekte paling misterius dan kuat di Beijing. Sebagai tetua sekte ini, bisa dibayangkan betapa sombongnya dia. Penatua Balai Langit Ungu. Ini adalah keberadaan kaisar seniman bela diri. Sepertinya semuanya sulit untuk dikatakan. Hem, itu benar. Aula Langit Ungu adalah keberadaan yang luar biasa. Dengan adanya mereka, akan sulit bagi Wang Chen untuk menyentuh keluarga Han. Aula Langit Ungu jelas berada di sini untuk melindungi keluarga Han. Dengan Aula Langit Ungu mendukungnya, sepertinya Wang Chen datang tanpa hasil hari ini. Kerumunan kembali gempar ketika mereka mendengar bahwa lelaki tua yang berdiri di depan keluarga Han adalah seorang tetua dari Aula Langit Ungu. Awalnya, semua orang mengira keluarga Han sudah tamat ketika Wang Chen datang untuk membunuh mereka. Namun, ternyata segalanya penuh liku-liku. Han Yuksuan telah kembali saat ini, dan orang-orang dari Aula Langit Ungu juga telah datang. Selain itu, Aula Langit Ungu telah memperjelas bahwa mereka ingin membantu keluarga Han. Hal ini membuat penonton merasa segalanya menjadi semakin rumit. Serahkan Han Yu dan kita bisa mengesampingkan masalah ini sekarang. Kalau tidak, bunuh. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan menyipitkan matanya. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia berteriak dengan dingin. Bajingan, kamu. Wang Chen, keluarga Wang, kamu. Jangan berani-beraninya kurang ajar. Huff, bajingan kecil, jangan lupa siapa yang menerimamu. Kalau tidak, kamu pasti sudah mati berkali-kali sekarang. Bajingan kecil yang tidak tahu berterima kasih. Huff, keluarga Han ingin melihat betapa kurang ajarnya kamu. Kali ini, kata-kata dominan Wang Chen membuat anggota keluarga Han mengumpat dengan keras. Patriar keluarga Han, khususnya, sangat marah. Kebaikan keluarga Han. Anda semua tahu betapa hebatnya kebaikan ini. Aku tidak berhutang apapun pada keluarga Han. Jangan berani-berani menyebutkan kebaikan konyol ini kepadaku. Hari ini, Han Yu harus mati. Kematian Tang Ming harus dibalas. Wang Chen berkata dengan tenang menanggapi komentar anggota keluarga Han. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Memang benar, dalam hal bantuan, hanya klan Han yang berhutang pada klan Wang. Dia tidak pernah berhutang apapun pada klan Han. Jika ya, mungkin dia berhutang budi pada Han Yuksuan. Namun, Wang Chen telah melunasi utangnya selama kompetisi besar Bejiang. Sekarang, dia tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan keluarga Han. Wang Chen, jangan kurang ajar. Ola Langit Unguku ada di sini. Bagaimana kamu bisa begitu sombong? Hari ini, kamu tidak dapat menyentuh keluarga Han. Jika Anda tidak beradaptasi dengan keadaan, Anda akan menanggung akibatnya. Penatua Ola Langit Ungu mendengus dingin dengan ekspresi jelek di wajahnya. Dia tidak menatap Wang Chen sama sekali. Begitu dia selesai berbicara, aura di sekitar tubuhnya melonjak dan menekan Wang Chen. Aura seorang monark martialis sangat kuat, terutama seorang monark martialis peringkat 6. Wang Chen langsung menentukan kekuatan pihak lain. Ola Langit Ungu, hari ini, siapapun yang menghalangi jalanku akan dibunuh. Tidak terkecuali Ola Langit Ungu. Merasakan aura yang kuat dan bertenaga ini, aura di sekitar tubuh Wang Chen tiba-tiba meledak pada saat ini untuk menahannya. Di saat yang sama, dia berteriak keras. Setelah teriakan marah Wang Chen, seluruh tempat menjadi hening sejenak. Ya Tuhan, Wang Chen gila. Purple Sky Hall, apakah dia akan membuat musuh keluar dari Purple Sky Hall? Apakah keluarga Wang benar-benar gila? Kali ini, keluarga Wang akan mendapat masalah besar. Detik berikutnya, adegan itu meletus. Kata-kata Wang Chen, hari ini, siapapun yang menghalangi jalanku akan dibunuh. Ola Langit Ungu tidak terkecuali. Tiba-tiba, hirup pikup terjadi di kerumunan. Semua orang merasa mereka menjadi gila. Wang Chen sebenarnya ingin membuat musuh keluar dari Purple Sky Hall. Apa dia tidak tahu betapa kuatnya Ola Langit Ungu? Bahkan sekte api berkobar tidak mau menyinggung perasaan mereka. Tidakkah dia tahu bahwa Ola Langit Ungu bisa menghancurkan keluarga Wang sepenuhnya hanya dengan satu jari? Dia sebenarnya. Pada saat yang sama, tidak hanya para penonton, tetapi juga Cheng Liang dan anggota keluarga Wang lainnya mendengar kata-kata Wang Chen. Saat ini, ekspresi mereka sedikit berubah dan menjadi serius. 594 Wang Chen, kamu, semua orang dari keluarga Han melebarkan mata mereka. Jelas, mereka tidak menyangka Wang Chen akan bersikap sombong. Wang Chen, jangan terlalu sombong. Demikian pula, ketika mereka mendengar kata-kata Wang Chen, orang yang paling marah di antara kerumunan tentu saja adalah tetua Istana Langit Ungu. Melihat bagaimana Wang Chen memandang rendah Istana Langit Ungu, dia menjadi marah. Karena kamu mempunyai keinginan mati, aku tidak keberatan mengirimmu pergi. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan bertarung melawan Istana Langit Ungu milikku. Kemudian, tetua Istana Langit Ungu meraum dengan marah. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba bergegas maju menuju Wang Chen. Wang Chen dalam bahaya. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Hanya keluarga Wang yang tidak peduli sama sekali. Jika Kaisar Bella diri tingkat ke-6 ingin membunuh Wang Chen, Naga Jiao Raksasa tidak akan mati dengan cara yang begitu buruk. Huff. Benar saja, saat tetua Istana Langit Ungu bergegas menuju Wang Chen, semua orang menahan napas dan menunggu dengan penuh perhatian. Tiba-tiba, dengusan dingin terdengar dari belakang. Kemudian, sesosok tubuh dengan cepat bergegas keluar dari kerumunan dan bergegas ke depan Wang Chen dalam sekejap mata. Enyahlah. Raungan itu mengguncang langit dan bumi, dan itu sangat mendominasi. Kemudian, sosok itu tiba-tiba menamparkan ke depan dengan kedua tangannya. Bang, bang, bang. Suara membosankan terdengar. Pada saat berikutnya, penatua Istana Langit Ungu, yang sebelumnya mengesankan, memiliki ekspresi ngeri di wajahnya, dan dia benar-benar mundur. Berdiri di depan Wang Chen, sosok itu hanya mundur dua langkah sebelum dia menstabilkan dirinya. Siapapun yang berani menyakiti Chen kecil akan mati. Sosok kekar itu berdiri di depan Wang Chen dan berkata perlahan setelah melirik anggota keluarga Han dan tetua Istana Langit Ungu. Niat membunuhnya terlihat jelas. Kamu benar. Wang Yan, kamu kenapa kamu ada di sini juga? Melihat sosok itu dengan jelas, wajah keluarga Han tiba-tiba berubah menjadi jelek. Wang Yan, pada saat yang sama, tetua olah Langit Ungu juga berteriak. Wang Yan, itu benar. Bukankah orang yang muncul di depan Wang Chen sebenarnya adalah Wang Yan? Berdiri di belakang tim keluarga Wang, Wang Yan tidak menarik perhatian siapapun. Bagaimanapun, Wang Chen telah memberitahunya bahwa dia akan menyelesaikan beberapa masalah pribadi sebelum datang ke klan Han. Kecuali jika benar-benar diperlukan, dia tidak ingin dia terlibat. Namun, ketika dia melihat tetua Istana Awan Ungu bergerak, Wang Yan akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Tidak ada yang bisa menyakiti Wang Chen di depannya. Saat ini, melihat Wang Yan, wajah anggota keluarga Han menjadi sangat jelek. Wajah para tetua Istana Awan Ungu juga menjadi sangat jelek. Wang Yan, kedua di peringkat Harimau, Wang Yan. Wang Yan, orang yang membunuh naga banjir raksasa. Astaga, ini orang yang paling tidak normal. Dia benar-benar datang. Omong kosong, dia adalah kakak laki-laki Wang Chen. Bagaimana mungkin dia tidak datang? Itu benar. Cek cek cek, aku tidak menyangka dia ada di sini. Aku benar-benar tidak menyadarinya sekarang. Sekarang sepertinya keluarga Han benar-benar dalam bahaya. Omong kosong, jadi bagaimana jika para tetua dari Aula Langit Ungu ada di sini? Jangan lupa, Wang Yan adalah seseorang yang bisa bertarung melawan prajurit Kerajaan Kesempurnaan Agung. Di saat yang sama, ratusan orang yang berkumpul menjadi gempar. Melihat Wang Yan yang tingginya hampir dua meter, mereka tercengang. Wang Yan, kamu, apakah kamu ingin bermusuhan dengan Aula Langit Ungu? Jangan lupakan hubungan antara Aula Langit Ungu dan Sekte Api Mengamu. Kamu, para tetua Aula Langit Ungu, yang mengetahui hubungan Wang Yan kekuatan, hanya bisa menahan amarah di hati mereka dan bertanya dengan marah. Sekte Api Yang Mengamu. Jangan lupa, Xiao Chen adalah adikku. Huh, jika kamu berani bergerak hari ini, aku akan membunuhmu. Mendengar kata-kata tetua Aula Langit Ungu, Wang Yan mencibir dan berkata dengan dingin. Kamu, huh, Wang Chen adalah anggota sekolah Singchen sesat Sekte Iblis. Saya pikir kamu harus melepaskan diri darinya sesegera mungkin. Bagaimanapun, Sekte Api Yang Mengamuk adalah Sekte Benar Nomor Satu di Perbatasan Utara. Don jangan merusak reputasimu, jangan merusak reputasi senior oriental dan Sekte Api Yang Mengamuk. Para tetua dari Aula Langit Ungu masih berkata dengan enggan. Diabolisme Jalan Benar, apa yang Anda tahu? Jika kamu mengucapkan sepatah kata pun, aku pasti akan membunuhmu. Mendengar tetua Aula Langit Ungu masih berbicara omong kosong di sini, Wang Yan berteriak dengan marah. Saat suaranya jatuh, aura pembunuh keluar dari tubuhnya dan bergegas menuju sesepuh. Kamu, kamu, kamu berani, kata-kata Wang Yan yang mendominasi dan aura pembunuh langsung membuat para tetua dari Aula Langit Ungu menjadi merah dan tak bisa berkata-kata. Merasakan tatapan dari banyak orang di sekitarnya, para tetua tiba-tiba menjadi marah. Dia benar-benar tidak tega kehilangan muka di depan banyak orang. Naga banjir hitam, mendengar kata-kata tetua Aula Langit Ungu, Wang Yan berteriak dengan dingin. Dalam sekejap, aura di sekelilingnya meledak dan nema di udara sekitarnya melonjak. Dalam sekejap mata, senjata kehidupan ilahi yang hitam pekat muncul di tangan Wang Yan. Aduh, aduh, aduh. Dengan munculnya senjata kehidupan ilahi, tiba-tiba di atas langit, naga banjir hitam raung, kilat menyambar, dan awan gelap bergulung. Senjata jiwa. Melihat adegan ini, Yosin Yan yang selama ini berdiri di samping Wang Chen dan tidak berbicara, akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru saat ini. Senjata kehidupan ilahi adalah senjata yang dipadatkan oleh prajurit kekaisaran dengan kekuatan dan harta surga dan bumi yang besar. Namun, dibandingkan dengan empat tingkat senjata langit, bumi, roh, dan vana, mereka masih sedikit lebih rendah. Paling banyak, mereka hanya bisa dibandingkan dengan senjata vana. Namun ada beberapa pengecualian. Itu untuk memadatkan jiwa senjata. Persyaratan untuk jiwa senjata sangat keras. Tidak hanya membutuhkan bisol yang cocok untuk diintegrasikan ke dalam life divine way upon, tetapi juga membutuhkan bakat dan daya tahan yang menakutkan agar dapat berintegrasi dengan sukses. Bahkan di daratan, hanya ada sedikit orang yang memiliki jiwa senjata. Tanpa diduga, mereka melihatnya di sini, dan itu adalah jiwa senjata naga banjir hitam, yang dapat dianggap sebagai jiwa senjata kelas atas. Senjata kehidupan ilahi dengan jiwa senjata dapat tumbuh lebih kuat seiring dengan pertumbuhan tuannya dan pertumbuhan jiwa binatangnya. Dikatakan bahwa jiwa senjata yang paling kuat dapat tumbuh sebanding dengan senjata tingkat kuasi surga. Ini sungguh menakutkan. Bakat Wang Yan sungguh tak tertandingi dan menakutkan. Agaknya, untuk jiwa senjata ini, Wang Yan pasti menghabiskan banyak usaha, bukan? Memikirkan hal ini, Yosin Yan dipenuhi dengan emosi. Melihat Wang Chen, dia tersenyum. Pada tahap ini, Wang Chen memiliki saudara yang kuat, yang juga membuat Yosin Yan merasa lega. Senjata jiwa. Demikian pula, melihat pemandangan ini, penatua istana awan ungu yang berpengetahuan melebarkan matanya dan berseru. Sambil memegang senjata naga banjir hitam di tangannya, Wang Yan memandang tetua istana awan ungu dengan dingin dan berteriak, hari ini adalah masalah pribadi antara keluarga Wang dan keluarga Han. Ini tidak ada hubungannya dengan istana awan ungu Anda. Siapapun yang ikut campur dalam masalah ini akan mati. Tiba-tiba, kalimat ini membuat wajah tetua istana awan ungu menjadi gelap. Dia menunjuk Wang Yan, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun dan tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Dia percaya bahwa pada saat ini, jika dia berani berbicara, Wang Yan pasti akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Melihat senjata naga banjir hitam yang bersinar, yang memancarkan cahaya gelap, tetua istana awan ungu benar-benar merasakan hawa dingin dan sedikit ketakutan muncul di hatinya. Wang Yan adalah orang yang bisa bersaing dengan prajurit kerajaan di alam luar biasa. Dia baru saja membunuh prajurit kerajaan di tahap ke-7 beberapa hari yang lalu. Bagaimana dia, seorang prajurit kerajaan di tahap ke-6, bisa bersaing dengannya? Memikirkan hal ini, tetua istana awan ungu merasa seperti baru saja menelan nasi. Wajahnya memerah dan dia bernapas berat. Ya Tuhan, dia benar-benar ingin membunuh tetua istana awan ungu. Tut, tut, tut. Ini benar-benar Wang Yan yang mendominasi. Ya, kedua saudara laki-laki dari keluarga Wang benar-benar saudara naga dan harimau. Keluarga Han kurang beruntung kali ini. Tetua istana awan ungu benar-benar tidak berani berbicara. Tut, tut, tut. Kali ini, istana awan ungu juga kehilangan banyak muka. Hei, kan, setelah hari ini, aku khawatir semua orang di perbatasan utara akan menjadi gila. Untuk sesaat, tetua istana awan ungu tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Melihat wajah dingin Wang Yan, yang menghadapinya dengan senjata kehidupan, semua orang menghela nafas dengan emosi. Wajah anggota keluarga Han bahkan lebih gelap. Mereka marah tetapi tidak berani berbicara. Bahkan tetua istana awan ungu pun terkejut, apalagi mereka. Melihat Wang Chen, melihat Wang Yan, melihat kedua bersaudara itu, orang-orang ini berkeringat dingin saat ini. Pada saat yang sama, mereka melihat Han Yuksuan. Tepatnya, mereka melihat ke arah Namong Yu, yang berada di sebelah Han Yuksuan, dan mencari bantuan. Pada saat yang sama, di keluarga Han, pada saat ini, Han Yuksuan memandang kedua saudara laki-laki di depannya dengan sedikit kesedihan di matanya. Wang Chen adalah tunangannya. Wang Yan juga merupakan teman bermain terbaiknya ketika dia masih kecil. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia hanya bisa menghela nafas bahwa takdir sedang mempermainkan orang-orang. Melihat sikap dominan Wang Yan, hati Han Yuksuan sedang kacau saat ini. Hahaha, kakak memang kakak, wahahaha, luar biasa sekali. Kakak, aku sudah memutuskan bahwa kamu akan menjadi idola keduaku. Hahaha, merasakan sikap dominan Wang Yan, pria gila itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Saat ini, kata-kata pria gila itu terdengar begitu memekakkan telinga dan tajam. Mendengar ini, tetua istana awan ungu sangat marah. Wang Chen dan yang lainnya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Melihat kakak laki-lakinya yang berdiri di depannya, senyuman pahit muncul di mata Wang Chen. Perasaan hangat mengalir di hatinya. Kakak laki-lakinya seperti ini. Terkadang, dia agak terlalu mendominasi. Sebagai anggota klan api mengamuk, dia harus berurusan dengan tetua istana awan ungu. Setelah hari ini, pasti akan ada hal-hal yang membuat senior Dong Fang Niu hao pusing. Di saat yang sama, Wang Chen juga merasa sedikit pahit di hatinya. Jika dia memiliki kekuatan yang cukup, mengapa dia membiarkan kakak laki-lakinya berjalan di depannya seperti ini setiap saat. Pada akhirnya, kekuatan tetaplah kekuatan. Kekuatannya masih belum cukup untuk menjadi pembangkit tenaga listrik. Jika dia memiliki kekuatan yang cukup, apakah orang-orang ini masih berani memperlakukannya seperti ini? Saat dia memikirkan hal ini, hati Wang Chen dipenuhi dengan keinginan akan kekuatan. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen perlahan berjalan ke sisi Wang Yan dan melihat anggota keluarga Han. Serahkan Han Yu dalam tiga tarikan nafas dan masalah ini akan selesai. Jika tidak, bunuh. Ketika dia mengucapkan kata terakhir, Wang Chen tanpa sadar menoleh untuk melihat Han Yuksuan yang berada di tengah kerumunan. Pandangan yang rumit namun penuh tekad muncul di matanya. Wang Chen, kamu ketika mereka mendengar permintaan dominan Wang Chen, anggota keluarga Han memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Namun, apa yang bisa mereka lakukan? Pada saat ini, tetua istana awan umu telah menutup mulutnya. Sekarang dia dikunci oleh naga hitam Wang Yan, dia tidak bisa lagi berbicara. Melihat pemandangan tersebut, sesosok di antara kerumunan itu menjadi pucat dan terus-menerus mengelak ke belakang, berusaha kabur dari tempat ini. 595 Wang Chen, jangan berani. Keluarga Han tidak akan mentolerir omong kosongmu. Semua orang dari keluarga Han sangat marah ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Wang Chen. Keluarga Wang, Hmm, saya bertanya-tanya keluarga mana itu. Jadi keluarga Wang yang dihancurkan di kota angin beberapa tahun lalu. Itu hanya keluarga kecil kacang hijau. Beraninya mereka sombong. Saat Wang Chen mulai menghitung mundur, seorang pria tampan keluar dari kerumunan keluarga Han yang marah. Melihat Wang Chen dan keluarga Wang, bibir pria itu membentuk cibiran menghina. Mata Wang Chen bersinar dengan niat membunuh ketika dia mendengar ini. Huff, dari mana asal anjing ini? Beraninya kamu menggonggong di sini. Perhatikan teknik pukulan anjing kakekmu. Mendengar kata-kata provokatif pria itu, eksentrik, yang berdiri di samping Wang Chen, langsung merasa tidak senang. Dengan teriakan lembut, dia tiba-tiba bergegas menuju pria itu, mengepalkan tinjunya, dan meninju ke depan. Lancang, enyahlah. Namun, saat eksentrik menyerbu ke depan pemuda itu dan hendak bergerak, teriakan dingin terdengar. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh melintas. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu muncul di depan pemuda itu. Dengan teriakan lembut, lelaki tua itu mengangkat jarinya dan memblokir serangan eksentrik. Off! Buk-buk-buk! Darah berceceran di mana-mana saat eksentrik mundur dengan cepat. Ekspresi ngeri muncul di matanya. Hanya dalam satu pertukaran, dia benar-benar dikirim terbang. Dalam pertukaran ini, eksentrik bisa dikatakan sangat menderita. Dengan kekuatannya sebagai Raja Beladiri tahap tujuh, dia setidaknya adalah Raja Beladiri tahap delapan, namun dia dikirim terbang dengan satu gerakan. Tidak dapat dipungkiri bahwa mata semua orang membelalak. Wang Chen mendukung eksentrik, yang dikirim terbang kembali, dan tatapan serius muncul di matanya. Seniman Beladiri kekaisaran. Artis Beladiri kekaisaran lainnya. Dia tidak menyangka keluarga Han akan begitu hidup hari ini. Sebenarnya ada imperial marsial artis lainnya. Aku akan melawanmu. Melihat Kuang Ren telah berhasil dipukul mundur, Wan Zhe, yang berdiri di belakang Wang Chen, menjerit pelan. Sosoknya meledak dan hendak bergegas ke depan. Sebagai anggota keluarga Wang, Kuang Ren juga merupakan murid sekolah Sing Chen. Dengan dua ikatan ini, Wan Zhe tidak bisa mentolerir penderitaan Kuang Ren di sini. Tunggu. Saat Wan Zhe hendak bergegas keluar, Wang Chen menariknya kembali. Kamu bukan tandingannya. Jelas sekali, dari aura lelaki tua tadi, dia setidaknya adalah prajurit kerajaan peringkat 3. Dengan kekuatan Wan Zhe sebagai prajurit kerajaan peringkat 1, sangat sulit baginya untuk menolaknya. Huh, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Tapi, keluarga Wang yang kumuh sebenarnya berani bersikap sombong di depan Tuan Muda ini. Hari ini, Tuan Muda ini tidak akan berdebat denganmu. Pergi sekarang, jika tidak, jangan salahkan keluarga Namong saya karena tidak menunjukkan belas kasihan. Melihat Wang Chen telah menarik Wan Zhe ke bawah, wajah Namong Yu menunjukkan senyuman dingin saat dia mendengus acuh-ta'acuh. Mendengar kata-kata arogan yang tak tertandingi dari pemuda itu, wajah Wang Chen menjadi dingin dan niat membunuhnya terlihat jelas. Sebaliknya, saat berdiri di depan Wang Chen, Wang Yan mengungkapkan sedikit ekspresi serius saat dia bertanya, keluarga Namong kekaisaran Dali. Benar, itu keluarga utama. Tuan Muda ini adalah keturunan langsung dari keluarga Namong, Namong Yu. Hari ini, Tuan Muda ini datang ke keluarga Han untuk melamar Nona Han Yuksuan. Kamu telah merusakmu Tuan Muda ini. Jika Anda tidak ingin mati, nyahlah sesekali datanglah ke keluarga Namong saya untuk meminta maaf. Tuan Muda ini tidak akan berdebat denganmu. Mendengar kata-kata Wang Yan, wajah pria itu penuh kebanggaan saat dia berkata dengan dingin. Keluarga Namong, sebenarnya itu adalah keluarga Namong. Ini adalah keluarga teratas di kekaisaran Dali. Kudengar mereka adalah salah satu keluarga terkuat di perbatasan utara. Bukankah begitu? Kudengar bahkan tiga sekte besar pun harus memberi wajah pada keluarga ini. Cek cek cek, aku tidak menyangka mereka benar-benar muncul di sini. Saya tidak menyangka keluarga Han seberuntung itu disukai oleh keluarga Namong. Ini luar biasa. Iya, sepertinya Wang Chen dan yang lainnya benar-benar tidak beruntung hari ini. Meskipun keluarga Wang sangat berkuasa sekarang, bagaimana warisan ribuan tahun keluarga Namong bisa dibandingkan dengan keluarga Wang? Tepat, warisan ribuan tahun keluarga Namong telah menyebar ke seluruh kekaisaran Dali. Mereka memiliki lebih dari seribu anggota, dan kekuatan mereka sangat gagah. Mereka tidak kalah dengan sekte-sekte besar. Namun, anggota inti keluarga Namong hanya memiliki satu garis keturunan. Saya tidak menyangka Namong Yu ini adalah keturunan langsung dari keluarga Namong. Identitas dan posisi ini sungguh menakutkan. Mendengar kata-kata Namong Yu, mata semua orang membelalak dan terjadi keributan. Keluarga Namong. Mendengar kata-kata pemuda itu, Wang Chen pun mengerutkan kening. Dia kurang lebih tahu tentang keluarga Namong ini. Dia tidak menyangka dia ada di sini untuk melamar. Memikirkan hal ini, Wang Chen melihat sosok anggun di kerumunan dengan sedikit ekspresi rumit. Seolah merasakan tatapan Wang Chen, ekspresi Han Yuksuan sedikit berubah, dan sedikit kesedihan melintas di wajahnya. Dia tidak berani menatap langsung ke arah Wang Chen. Melihat pemandangan ini, jejak kekecewaan dan kesedihan muncul di mata Wang Chen. Keluarga Namong, bagus sekali. Wang Chen merasakan sakit yang menusuk di hatinya saat memikirkan kata, pernikahan. Beberapa tahun yang lalu, ketika keluarga Wang dimusnahkan, di aula keluarga Han, kata-kata dari kepala keluarga dan tetua keluarga Han masih segar dalam ingatan Wang Chen. Melihat sosok anggun itu, sedikit kekecewaan muncul di mata Wang Chen. Begitu kata-kata Wang Chen jatuh, pria gila, yang berdiri di samping Wang Chen dan memperhatikan semuanya, merasa tidak senang. Bibirnya membentuk senyuman dingin, dan dia menatap dingin ke arah anggota keluarga Han. Akhirnya, tatapannya berhenti pada Han Yuksuan dengan sedikit rasa jijik. Huff, keluarga Namong, keluarga yang mengesankan, keluarga Han, cek-cek-cek. Aku tidak menyangka akan menemukan keluarga kaya seperti itu. Pantas saja keluarga Han begitu hidup hari ini. Sepertinya keluarga Han benar-benar tahu cara membengkokkan kemudi ke arah angin. Mereka benar-benar penjaga pagar, dan mereka sangat suka mengjilat orang-orang yang berkuasa. Dulu ketika keluarga Wang masih ada, nyonya muda keluarga Han bisa menikah dengan keluarga Wang. Setelah keluarga Wang hancur, keluarga Han bisa memutuskan pernikahan. Sekarang setelah keluarga Namong muncul, nyonya muda mereka dapat menikah lagi dengan keluarga Namong. Hahaha, lumayan, lumayan sama sekali. Keluarga Han memang kuat, nyonya muda keluarga Han memang kuat. Pria gila itu berhenti dan menatap Han yuksuan. Lalu, pandangannya beralih ke Namong Yu. Dengan nada mengejek, dia berkata, saya ingin tahu apakah keluarga Namong akan makmur selama seribu tahun. Jika tidak hati-hati dan hancur di tengah jalan, maka perkawinan akan putus kembali. Itu akan menyusahkan. Nyonya muda keluarga Han tidak akan menikahi seseorang yang keluarganya telah jatuh. Orang gila itu tahu sedikit tentang apa yang terjadi pada Wang Chen. Pada saat ini, dia tentu saja marah atas nama Wang Chen. Hal ini membuatnya sangat tidak senang dengan Han yuksuan, Namong Yu, dan anggota keluarga Han terlebih lagi. Mendengar kata-kata pria gila itu, ekspresi anggota keluarga Han berubah jelek dan mereka berteriak dengan marah, Huff, jangan berani-berani memfitnah kami. Namun, jelas sekali bahwa mereka tidak terlalu percaya diri. Bagaimanapun, apa yang telah mereka lakukan tidak dapat disangkal. Fitnah, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Cek cek cek, Nona Han yuksuan, bagaimana menurutmu? Pria gila itu menyipitkan matanya dan menatap Han yuksuan. Mendengar pertanyaan orang gila itu, wajah Han yuksuan langsung memucat. Tubuhnya sedikit bergoyang, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Tatapannya beralih ke Wang Chen dengan ekspresi rumit. Itu benar. Alasan mengapa dia kembali ke keluarga Han kali ini adalah untuk berurusan dengan Namong Yu. Namong Yu juga merupakan anggota Istana Awan Ungu. Dia adalah murid inti dari Istana Awan Ungu. Pada usia 25 tahun, ia telah memasuki jajaran seniman bela diri tahap 9 Raja Puncak. Dia juga mendapat dukungan dari keberadaan yang menakutkan seperti keluarga Namong. Dapat dikatakan bahwa dia sangat menakutkan. Di Istana Awan Ungu, keduanya bertemu beberapa kali. Namong Yu mulai mengejarnya dengan ganas. Sekarang, dia bahkan telah melamar sekte dan keluarganya untuk bertunangan. Dalam kompetisi besar Bei Jiang kali ini, Han yuksuan bisa dikatakan menjadi pusat perhatian, sehingga keluarga Namong tidak keberatan dengan keputusan Namong Yu. Oleh karena itu, setelah kembali ke sekte tersebut, keluarga Namong mengandalkan kekuatan mereka yang kuat untuk menekan Istana Awan Ungu dan keluarga Han berharap agar Namong Yu dan Han yuksuan bertunangan. Karena kekuatan keluarga Namong yang kuat, meskipun Istana Awan Ungu tidak takut, keluarga Han tidak berani untuk tidak takut. Selain itu, kekuatan keluarga Namong yang kuat membuat keluarga Han merasa telah menaiki tangga sosial. Oleh karena itu, mereka langsung setuju. Hari ini, Namong Yu datang ke keluarga Han untuk melamar secara resmi. Namun, Han yuksuan tahu betul bahwa dia sebenarnya tidak memiliki perasaan terhadap Namong Yu. Dia tidak bersedia menikah. Namun, tekanan dari keluarga dan sekte membuatnya tidak mungkin menolak. Itu seperti bagaimana dia setuju untuk memutuskan pertunangan dengan Wang Chen di bawah tekanan keluarga. Kali ini, demi keluarga, dia memilih setuju. Namun, pada saat ini, ketika dia mendengar kata-kata sarkastik orang gila dan menatap pemuda yang berdiri di depannya, hati Han yuksuan berada dalam kekacauan. Dia tidak tahu harus merasakan apa. Wang Chen, kamu, jangan berani-berani memfitnah kami. Keluarga Han tidak menyambutmu. Pergilah, pergilah sekarang. Tetua keluarga Han menjadi marah ketika dia mendengar sarkasma orang gila. Tuan Mudanangong, jangan dengarkan kata-kata gila orang gila ini. Huff, mereka berseteru dengan keluarga Han. Bagaimana mereka bisa memfitnah kita dengan jahat? Keluarga Han bukanlah orang seperti itu. Benar, Yu Xuan dan keluarga Wang memang memiliki aliansi pernikahan, tetapi belum dikonfirmasi. Setelah keluarga Wang hancur, kami juga berkonsultasi dengan Wang Chen. Dialah yang menyerah pada pernikahan ini. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Tolong jangan salah paham. Di saat yang sama, anggota keluarga Han buru-buru menjelaskan kepada Namong Yu. Ini adalah kesempatan bagi keluarga Han untuk berkembang pesat. Bagaimana mereka bisa menyerah? Begitu mereka memanjat pohon yang merupakan keluarga Namong, keluarga Han tidak lagi menjadi keluarga nomor satu di kota Clearbreeze. Mereka akan menjadi keluarga nomor satu di kerajaan Tianfeng. Mereka tidak dapat melewatkan kesempatan ini karena Wang Chen. Hahaha. Keluarga Han benar-benar tidak tahu malu. Kamu memang pandai berbohong. Mengesankan. Kekeliruan keluarga Han membuat wajah anggota keluarga Wang menjadi jelek. Orang gila, khususnya, tertawa terbahak-bahak. Nada suaranya penuh sarkasme. 596. Keluarga Wang. Bagaimana keluarga yang menurun dibandingkan dengan keluarga Namong saya? Itu hanyalah sebuah keluarga yang hancur dalam satu malam. Bagaimana keluarga Namong saya bisa seperti itu? Huff. Jangan berani-berani terus mengutarakan omong kosong. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Saat itu, Namong Yu mendengus dingin pada si eksentrik segera setelah Wang Yan menyelesaikan kalimatnya. Wajah Namong Yu dipenuhi arogansi. Sedangkan keluarga Han, bukan giliranmu untuk mendisiplinkan mereka. Aku akan memberimu tiga tarikan napas waktu untuk enyahlah. Kalau tidak, keluarga Wang akan dimusnahkan sekali lagi. Kata Namong Yu dingin sambil menyipitkan matanya ke arah Wang Chen dan Wang Yan. Pemusnahan. Tidak perlu. Tiga tarikan napas sudah habis. Tampaknya keluarga Han tidak berniat menyerahkan Han Yu. Kalau begitu, bunuh mereka. Saat suara Namong Yu turun, Wang Chen tiba-tiba menyelak kata-kata Namong Yu dan berteriak dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, mengaktifkan bakat garis keturunannya, dan memadatkan senjata energi unsur di tangannya. Auman 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 Auman. Dalam sekejap, gelombang udara melonjak, naga meraung, dan senjata energi elemen berwarna merah darah berkembang. Begitu suara Wang Chen turun, semua orang dari keluarga Wang tiba-tiba meningkatkan semangat mereka. Wang Chen, beraninya kamu. Leluhur keluarga Han tidak bisa lagi menahan amarahnya saat melihat Wang Chen hendak menyerang. Keluarga Wang, beraninya kamu. Namong Yu juga berteriak. Kenapa aku tidak berani membunuh. Wang Chen menatap dingin pada leluhur keluarga Han dan mendengus. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melintas dan dia tiba-tiba menerkam keluarga Han. Jangan kurang ajar. Kaisar Seniman Beladiri yang telah mengusir Ren Eksentrik sebelumnya berteriak dengan marah ketika dia melihat Wang Chen menerkamnya. Dia menamparkan telapak tangannya ke arah Wang Chen. Flaming Moon, bunuh. Melihat ini, Wang Chen meraung ke arah Flaming Moon di sampingnya. Dia hanyalah kaisar Beladiri Orde Ketiga. Flaming Moon lebih dari cukup untuk menghadapinya. Asteris mengaum. Begitu Wang Chen selesai berbicara, Flaming Moon meraung. Tubuhnya bersinar dan cahaya ungu melintas di langit. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan lelaki tua itu. Cahaya ungu bersinar di matanya saat dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigitnya. Saat cahaya ungu mekar, lelaki tua dari keluarga Nangong terkejut saat mengetahui bahwa kesadarannya sepertinya di luar kendalinya. Dalam sekejap, kesadarannya menjadi kosong, dan dia bahkan lupa apa yang harus dia lakukan. Cahaya ungu ini sepertinya memiliki kemampuan untuk mencuri jiwa seseorang, menyebabkan pikirannya menjadi tidak terkendali. Enyahlah. Dalam waktu singkat, lelaki tua itu dengan cepat mengandalkan energi primordialnya yang kuat untuk menjaga pikirannya. Ketika dia sadar kembali, dia melihat Flaming Moon telah menyerang di depannya dan menyerang dengan kedua telapak tangannya. Boom! Gemuru bergema, dan dengan erangan teredam, lelaki tua itu mundur. Asteris mengaum. Dengan raungan yang memekakkan telinga, tubuh Flaming Moon hanya berhenti sejenak sebelum dia mengejar lelaki tua itu lagi. Saat Flaming Moon hendak menerkam lagi, terdengar raungan marah, makhluk jahat, jangan kurang ajar. Enyahlah. Orang tua lainnya yang berdiri di samping Namong Yu, yang tidak mengucapkan sepatah kata pun, meraung marah dan menamparkan Flaming Moon dengan satu tangan. Bang-bang-bang. Terdengar bunyi gedebuk. Mengaum. Dengan jeritan yang membekukan darah, seluruh tubuh Flaming Moon terlempar keluar dan terhempas keras ke tanah puluhan meter di belakangnya. Keluar gawang, kamu yang memintanya. Setelah memaksa Flaming Moon kembali dengan satu telapak tangan, mata lelaki tua itu bersinar dingin. Dengan teriakan lembut, lelaki tua itu berbalik dan menerkam Wang Chen dan yang lainnya yang telah menyerang di depan keluarga Han. Cakar naga pengamuk bayangan darah. Melihat lelaki tua itu mendekat, mata Wang Yan bersinar dingin saat dia memblokir serangan itu. Saat cakar naga pengamuk bayangan darah ditampilkan, naga darah di langit meraung dan melolong tanpa henti. Bam, 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 bam. Suara dentuman terus terdengar. Dalam pertukaran pukulan dengan Wang Yan, lelaki tua itu tampaknya tidak dirugikan sama sekali. Faktanya, dia telah menekan Wang Yan selama ini. Seorang ahli bela diri kerajaan tingkat ke-9. Melihat ini, Wang Chen tercengang. Orang tua ini sebenarnya adalah ahli bela diri kerajaan tingkat ke-9. Dia tidak menyangka keluarga Namong akan membawa ahli bela diri kerajaan tingkat ke-9 bersama mereka. Ahli bela diri kerajaan seperti itu akan menjadi eksistensi terkemuka bahkan di keluarga Namong, bukan? Pada saat yang sama, Wang Chen diam-diam terkejut. Dia tidak menyangka keluarga Namong sekuat ini. Mereka telah mengirim royal martialis tingkat ke-9 begitu saja. Kita harus tahu bahwa royal martialis seperti itu adalah eksistensi terkemuka di seluruh perbatasan utara. Terlepas dari tiga sekte besar, sangat sulit bagi sekte lain untuk menghasilkan ahli bela diri kerajaan tingkat ke-9. Dapat dikatakan bahwa ahli bela diri kerajaan tingkat ke-9 jelas merupakan eksistensi terkuat di sekte-sekte itu. Namun, di keluarga Namong. Kali ini, keluarga Namong membawa dua royal martialis bersama mereka. Formasi seperti itu sudah cukup membuat malu siapapun. Seperti yang diharapkan dari sebuah keluarga tua yang telah ada selama seribu tahun. Mereka memang kuat. Keluarga Wang, matilah. Hari ini, aku akan memusnahkan keluarga Wangmu. Tetua Istana Langit Ungu, yang sebelumnya diintimidasi oleh Wang Yan, tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Pada saat ini, ketika dia melihat lelaki tua itu menekan Wang Yan, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Sebelumnya, Wang Yan telah mempermalukannya. Saat ini, dia ingin membalas dendam. Sekarang keluarga Namong telah mengambil tindakan. Tampaknya keluarga Wang dan keluarga Namong telah menjadi musuh. Dia tidak keberatan menambahkan lapisan gula pada kuenya. Bajingan kecil dari keluarga Han. Tinjuku mulai mengaum. Hahaha, ayo, derita amarahku. Orang gila melolong ketika dia bergegas ke kerumunan keluarga Han dan memulai pembantaian. Mengaum. Sambil meraum, Flaming Moon, yang telah dikirim terbang, tiba-tiba bergegas ke kerumunan dan memblokir serangan Tetua Istana Langit Ungu. Sebagai binatang iblis tingkat menengah enam, kekuatan Flaming Moon sudah berada pada tingkat Royal Martialis tingkat menengah. Menghadapi Tetua Istana Langit Ungu, yang juga seorang ahli bela diri kerajaan tingkat menengah, meskipun ia ditekan oleh kekuatan ahli bela diri kerajaan peringkat enam lawannya, ia masih bisa mengulur waktu. Lawanmu adalah aku. Dengan suara gemuruh, energi sejati meletus dari tubuh Wan Z dan memblokir Royal Martialis peringkat tiga keluarga Namong. Meski dia tidak cukup kuat, dia hanya bisa bertahan. Selama dia bisa bertahan sebentar, itu sudah cukup. Dengan kekuatan keluarga Wang yang lain, di bawah kepemimpinan Wang Chen, keluarga Han tidak akan mampu melawan. Pertempuran telah dimulai. Ya Tuhan, keluarga Wang sangat kuat. Ya, mereka benar-benar membawa tiga ahli bela diri kerajaan bersama mereka. Cek cek cek, keluarga Wang ini benar-benar menakutkan. Keluarga Han tidak beruntung telah menyinggung musuh yang begitu menakutkan. Sulit untuk mengatakannya. Saya pikir keluarga Wang masih dalam bahaya. Apakah Anda tidak melihat keluarga Namong bergerak? Ada juga Istana Langit Ungu. Setelah hari ini, apakah keluarga Wang hancur atau tidak? Mereka tidak akan bisa bergerak sedikitpun. Menyaksikan pertempuran yang terjadi, terjadi banyak diskusi di antara kerumunan. Semua orang menahan nafas dan menyaksikan pertempuran sengit itu dengan kaget. Seperti yang Wan Z dan yang lainnya duga, setelah ketiga Royal Martialis diblokir, anggota keluarga Wang lainnya menunjukkan kekuatan yang sangat menakutkan. Kekuatan lima ahli bela diri kerajaan dan delapan ahli bela diri terhormat bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh keluarga Han. Terutama di antara orang-orang ini, ada Wang Chen, orang terkuat di bawah Royal Martialis, dan Kuang Ren yang gila. Adapun keluarga Han, mereka hanya memiliki satu Royal Martialis, peringkat satu Royal Martialis Han Familius Patriarch. Tentu saja, sekarang setelah Han Yuksuan kembali, mereka memiliki satu lagi Royal Martialis. Namun, sangat disayangkan Han Yuksuan bukan tandingan Wang Chen di turnamen perbatasan utara, apalagi Wang Chen, yang telah membuat terobosan berturut-turut. Oleh karena itu, anggota keluarga Wang yang menyerang keluarga Han seperti Harimau dan Serigala yang menyerang kawanan domba. Ah, ah, ah. Cerita naik dan turun saat anggota keluarga Han jatuh satu persatu. Ada yang tewas dan ada pula yang terluka. Bisa dikatakan kekalahannya sangat besar. Dalam sekejap, keluarga Han berada dalam kekacauan. Tangisan dan jeritan memenuhi udara. Keluarga Wang, ah, 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 ah. Kamu bajingan, aku akan membunuhmu, membunuhmu. Melihat keluarga Han dikalahkan dalam sekejap mata, patriar keluarga Han dan yang lainnya meraum marah. Sebagai keluarga nomor satu di kota Qingfeng, patriar keluarga Han dikalahkan. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Hai. Melihat pemandangan tersebut, penonton pun tercengang dan mulai mendiskusikannya. Keluarga Wang sangat kuat. Keluarga Han tidak punya kekuatan untuk melawan. Huh, bahkan keluarga Namong dan Istana Awan Ungu tidak akan bisa membantu mereka kali ini. Melihat pemandangan ini, penonton pun gempar. Hahaha, Pak Tua, kamu masih punya waktu untuk mengaum. Hahaha, saksikan keajaiban krisanku yang luar biasa. Saat raungan patriar keluarga Han berakhir, Kuang Ren bergegas ke depan patriar keluarga Han. Ekspresi aneh muncul di matanya, dan dia menunjukkan senyuman sinis. Dengan membalikan tubuhnya, dia bergegas ke belakang patriar keluarga Han. Kemudian, di saat berikutnya, dia mengangkat tangannya dan meninju pantat kepala keluarga Han. Ah, 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 ah. Seketika, jeritan yang menyayat hati terdengar. Di tengah teriakan, patriar keluarga Han tiba-tiba melompat ke langit. Samar-samar, darah terlihat menetes dari pantatnya. Melihat pemandangan ini, medan perang yang masih dalam kekacauan pertempuran langsung menjadi sunyi. Melihat darah di pantat patriar keluarga Han, semua orang mau tidak mau menghirup udara dingin. Ekspresi mereka menjadi aneh. Mereka secara tidak sadar menjepit pantat mereka dan menggunakan tangan mereka untuk menutupi pantat mereka. Melihat Kuang Ren, mata semua orang menjadi ketakutan, dan secara naluriah mereka mengambil beberapa langkah ke samping. Orang tua terkutuk, apakah kamu tidak membersihkan diri setelah buang air kecil? Tapi bokongnya cukup kencang. Kuang Ren bergumam pada dirinya sendiri dengan cemberut saat dia melihat tangannya setelah keajaiban kerisan yang hebat. Kemudian, dia berbalik dan melihat orang-orang lainnya. Tiba-tiba, Kuang Ren tersenyum cerah. Ah! Merasakan tatapan Kuang Ren, semua orang di keluarga Han mengeluarkan serangkaian teriakan dan buru-buru menghindar ke segala arah. Seolah-olah mereka takut Kuang Ren akan menemukan mereka. Ah! Jatuh dari langit, kepala keluarga Han tergeletak di tanah dan meratap. Adegan itu menjadi sunyi senyap. Patriar keluarga Han yang bermartabat membuat bunga kerisannya meledak dalam situasi seperti ini. Benar-benar memalukan. Patriar keluarga Han telah kehilangan seluruh wajahnya. Ah! 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 Anak nakal, lihatlah keajaiban kerisanku yang hebat. Adapun Kuang Ren, dia tidak merasakan apapun. 597 Ah! 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 Anak nakal, hati-hati dengan sihir anusku. Orang gila itu tidak merasakan apa-apa sama sekali. Menyeka tangannya, dia melihat keluarga Han dan berteriak keras. Ekspresi anggota keluarga Han berubah drastis saat mendengar perkataan orang gila. Sesaat kemudian, jeritan memenuhi udara ketika semua orang mencoba melarikan diri. Mereka tidak ingin berakhir seperti Patriar dan pantat mereka terluka. Namun meski begitu, jeritan dan ratapan masih memenuhi udara. Berhenti, Han Yuksuan menyaksikan anggota keluarganya meratap. Dia berdiri di tempatnya dan tidak melakukan apapun. Sekarang, dia akhirnya membuka mulutnya. Begitu dia mengatakan itu, dia menghunuskan pedang dewa petir dan sinar cahaya biru melesat ke langit. Dia tidak ingin membuat Wang Chen menjadi musuh pada awalnya, tapi dia tidak bisa menahannya sekarang. Anggota keluarganya berjatuhan satu demi satu. Patriark terluka, ayahnya terluka, salah satu dari tiga tetua terbunuh, dan dua lainnya terluka parah. Lebih dari sepuluh anggota keluarganya terluka, dan tujuh atau delapan orang tewas. Sebagai anggota keluarga Han, bagaimana Han Yuksuan bisa terus menanggung adegan berdarah itu? Lawanmu adalah aku. Namun, saat Han Yuksuan hendak bergegas keluar, dia melihat sosok berdiri di depannya. Wang Chen, itu benar, orang yang berdiri di depan Han Yuksuan adalah Wang Chen. Satu-satunya orang yang bisa menjadi ancaman bagi keluarga Wang adalah Han Yuksuan. Adapun keluarga Han lainnya, mereka bukanlah ancaman. Oleh karena itu, Wang Chen memperhatikan setiap gerakan Han Yuksuan. Ketika dia melihat Han Yuksuan hendak bergerak, dia secara alami berdiri di depan Han Yuksuan. Kamu, melihat Wang Chen, tatapan rumit melintas di mata Han Yuksuan. Apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Pada saat itu, berdiri di hadapan Wang Chen, Han Yuksuan memiliki perasaan yang rumit di hatinya. Dia bahkan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pada akhirnya, apakah mereka berdua akan berdiri di sisi yang berlawanan? Klan Han dan klan Wang tidak lagi memiliki harapan untuk berdamai satu sama lain. Mata mereka bertemu, dan untuk sesaat, seolah-olah hanya mereka berdua yang tersisa di dunia, dan waktu seakan berhenti. Siapakah yang membuat langit menjadi gelap? Siapakah yang membuat hatinya begitu berat? Siapakah yang memulai perasaan putus asa dan sedih ini? Setelah mendengar kata-kata Han Yuksuan, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam, Tang Ming tidak bisa mati sia-sia. Tang Ming, dia sudah mati, begitu pula Han Feng. Tidak bisakah kamu melepaskan klan Han sekali ini saja? Bagaimanapun, Han Yu adalah tuan muda keluarga Han, dan Tang Ming hanyalah seorang pelayan. Han Yuksuan sedikit kecewa saat dia berkata dengan lemah. Ubah menjadi daging cincang. Hahaha, tahukah kamu bagaimana rasanya? Han Feng sudah mati, itu benar. Namun, Han Yu juga terlibat. Tang Ming mungkin seorang pelayan, tapi dia tetap seorang manusia. Dia adalah teman baik saya. Han Yu adalah tuan muda. Huh, jadi kenapa? Hari ini, tidak ada yang bisa melindunginya. Adapun klan Han, serahkan Han Yu, dan aku akan segera pergi. Kalau tidak, aku akan membunuh siapa saja yang menghalangi jalanku. Dengan teriakan lembut, senjata energi asal di tangan Wang Chen menyala, dan dia mengarahkannya ke Han Yuksuan. Jika kamu menghalangi jalanku, aku akan membunuhmu juga. Kamu, setelah mendengar kata-kata Wang Chen, tubuh Han Yuksuan sedikit gemetar, dan dia mengungkapkan sedikit kesedihan. Bunuh aku juga. Saat dia mengatakan ini, sudut mulutnya membentuk senyuman mengejek diri sendiri. Rasanya seperti bunga plum musim dingin yang mekar di musim dingin, sangat pedih dan indah. Saya tidak menyangka kita masih harus mengambil langkah ini. Saya akhirnya menjadi anggota klan Han. Karena itu masalahnya, ayo bertarung. Sambil menghela nafas, jejak kesedihan melintas di mata Han Yuksuan. Dengan teriakan lembut, aura di sekelilingnya tiba-tiba meledak. Bas dengungan-dengungan. Dengan pemasukan energi asal sejati yang agung, pedang dewa petir di tangan Han Yuksuan segera mengeluarkan suara siulan pelan dan lembut. Daun jatuh, bunga terbang. Dengan teriakan lembut, Han Yuksuan berinisiatif menyerang Wang Chen. Tebasan Shuro, menghadapi Han Yuksuan, Wang Chen tidak peduli sama sekali. Dengan teriakan lembut, senjata energi asal di tangannya tiba-tiba meledak dan melakukan serangan balik. Dalam sekejap, saat mereka berdua menyerang, antara langit dan bumi, dedaunan berguguran menutupi langit. Dalam sekejap, langit dipenuhi Shuro, dan ratapan terdengar. Ding-ding-ding. Dalam sekejap mata, kedua serangan mereka bertabrakan. Dalam sekejap, suara gemuruh yang memekakan telinga terdengar, dan gelombang udara yang dahsyat menyebar ke segala arah. Hem. Setelah mendengus pelan, di bawah pengaruh jutaan kekuatan Wang Chen, sosok Han Yuksuan berulang kali didorong mundur. Sebelumnya, ketika Wang Chen memiliki kekuatan Raja Peringkat 5, dia masih bisa mengalahkan Han Yuksuan di kompetisi besar Beijing, apalagi sekarang. Hari ini, Wang Chen telah masuk ke jajaran Raja Peringkat 7. Lebih penting lagi, senjata energi asalnya juga sudah maju dan tidak selemah sebelumnya. Melihat Han Yuksuan terpaksa mundur, Wang Chen yang tadinya ingin mengejarnya, berhenti sejenak saat melihat tatapan keras kepala di mata Han Yuksuan. Pada akhirnya, dia menyerah untuk mengejarnya. Wang Chen, Hef, Tuan muda ini akan menemuimu hari ini. Melihat Han Yuksuan dipaksa mundur, Namong Yu, yang awalnya tidak berniat untuk bergerak, berdiri di samping Han Yuksuan dan pada saat ini, mendengus dingin. Pedang putih panjang di tangannya terhunus, dan dia menekan ke arah Wang Chen. Mencari kematian. Suasana hatinya sudah rumit, dan melihat Namong Yu benar-benar mendatanginya saat ini, Wang Chen melampiaskan semua amarah di hatinya. Tebasan gelombang besar. Dengan suara gemuruh, tebasan gelombang besar dilakukan. Dalam sekejap, bayangan pedang merah yang tak terhitung jumlahnya menghubungkan langit dan bumi, membentuk sebuah adegan, dan dengan keras meledak ke arah Namong Yu. Gemuruh. Bagaikan sambaran petir, dalam sekejap langit berguncang dan langit berubah warna. Puff, 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 puff. Darah berceceran, dan di tengah tangisan yang menyedihkan, Namong Yu, Raja Peringkat Sembilan, sebenarnya terlempar seperti batu pada saat ini. Sekarang, Raja Peringkat Sembilan bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun dari Wang Chen. Hal ini menyebabkan semua orang di sekitarnya menghirup udara dingin. Mata mereka membelalak tak percaya. Kamu, banyak terobosan lagi. Sementara Wang Chen memaksa Namong Yu mundur, Han Yuksuan telah menstabilkan sosoknya, dan menatap Wang Chen dengan tatapan yang rumit. Bos, hahaha, bos, aku menangkapnya, hahaha, aku menangkapnya. Pada saat ini, tawa keras terdengar dari belakang. Mendengar teriakan ini, Wang Chen tiba-tiba mendorong Han Yuksuan ke belakang, lalu sosoknya melintas, dan dia muncul di samping Kuang Ren. Saat ini, Han Yu sedang digendong oleh Kuang Ren seperti anak ayam kecil. Wajahnya pucat, dan dia basah oleh keringat dingin. Saat ini, Han Yu tidak lagi terlihat seperti tuan muda keluarga Han yang sombong dan lalim. Hahaha, bos, orang ini sebenarnya mencoba melarikan diri. Hei hei, aku harus bergegas ke keluarga Han untuk menangkapnya hidup-hidup. Haha. Kuang Ren berkata dengan penuh semangat sambil menyerahkan Han Yu kepada Wang Chen. Dia telah menghabiskan banyak waktu dan mencari di banyak tempat hanya untuk menangkap orang ini, dan sekarang, dia akhirnya menangkapnya. Wang Chen, kamu, kamu tidak bisa membunuhku. Kamu tidak bisa. Aku, aku tuan muda keluarga Han, kamu, kamu tidak bisa. Keluarga Han telah baik padamu. Kamu bisa, jangan lakukan ini. Melihat Wang Chen, wajah Han Yu pucat pasti saat dia memohon dan berteriak sekuat tenaga. Mundur. Wang Chen mengabaikan kata-kata Han Yu, melihat kekacauan itu, dan berkata kepada keluarga Wang. Mundur. Begitu suara Wang Chen turun, keluarga Wang dengan cepat mundur dari medan perang dan mundur dari gerbang keluarga Han dalam sekejap mata. Adapun keluarga Han saat ini, mereka masih tidak bisa menghentikan keluarga Wang. Sekarang Han Yu ada di tangannya, Wang Chen tidak berniat membunuh mereka semua. Lagi pula, dia tidak punya niat untuk membantai mereka. Keluarga Han, yang takut dengan mundurnya keluarga Wang, tentu saja tidak ingin terlibat dengan mereka lagi. Ini adalah kesempatan bagus bagi mereka untuk menarik nafas lega. Bang, Bang, Bang. Gemuruh terus berlanjut. Mengaum, Mengaum, Mengaum. Mengaum, Mengaum. Flaming Moon, Wang Yan, dan Wan Z juga memisahkan diri dari musuh mereka dalam waktu sesingkat mungkin dan mundur ke sisi Wang Chen setelah mendengar kata-kata Wang Chen. Wang Chen, kamu, lepaskan Han Yu. Saat anggota keluarga Wang mundur, pemandangan kacau dari sebelumnya menjadi tenang. Melihat Han Yu di tangan Kuang Ren, ekspresi anggota keluarga Han berubah drastis. Han Yu telah ditangkap. Keluarga Han menderita kerugian besar kali ini. Iya, bukankah keluarga Han menderita kerugian besar kali ini? Cek, cek, cek. Keluarga Han pasti kehilangan setidaknya setengah dari pasukan mereka, kan? Saat pertarungan antara kedua belah pihak berhenti, para penonton yang telah menyaksikan pertarungan dengan nafas tertahan kini menjadi gempar. Jelas sekali bahwa keluarga Han menderita kekalahan telak, dan keluarga Wang muncul sebagai pemenang. Kali ini, keluarga Wang tidak hanya kehilangan satu anggota pun, tetapi mereka juga telah membunuh lebih dari sepuluh anggota keluarga Han, termasuk seorang tetua. Mereka telah melukai banyak anggota keluarga Han. Sekarang, mereka bahkan menangkap Han Yu hidup-hidup. Ini merupakan penghinaan besar bagi keluarga Han. Hal ini terutama terjadi pada patriar keluarga Han, yang A asteris S-nya ditembus di depan umum. Sungguh memalukan. Tetua, pemimpin keluarga, selamatkan aku, selamatkan aku. Han Yu memohon belas kasihan saat dia dipeluk di tangan orang gila. Wang Chen, jangan terlalu lancang. wajah pemimpin keluarga Han pucat, dan bekas darah terlihat di sudut mulutnya. Wang Chen, jika kamu berani membunuh Han Yu, keluarga uangmu pasti akan dimusnahkan. Namong Yu, yang dipaksa kembali oleh Wang Chen, berteriak dengan ekspresi jelek. Jika aku berani membunuh Han Yu, keluarga uangku pasti akan dimusnahkan. Bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin saat mendengar ancaman Namong Yu. Membunuh. Begitu dia selesai berbicara, dia menoleh ke orang gila di sampingnya dan berkata dengan jelas. Jangan, jangan bunuh aku, Han Yu berteriak histeris saat mendengar kata-kata Wang Chen. Wang Chen, beraninya kamu. Ekspresi keluarga Han, Namong Yu, dan orang-orang dari Istana Langit Ungu berubah drastis. Apakah Wang Chen benar-benar berani membunuh Han Yu di depan mereka? Jika Han Yu terbunuh di depan mereka, bagaimana mereka bisa menetap di perbatasan utara di masa depan? Hal ini terutama berlaku untuk keluarga Namong dan Istana Langit Ungu. Salah satunya adalah keluarga tua dengan warisan seribu tahun, sementara yang lainnya adalah sekte misterius dan kuat. Jika Han Yu mati di depan mereka, maka yang paling. Namun, saat orang-orang ini berteriak dan Han Yu berjuang dengan panik, suara yang tajam terdengar. Saat berikutnya, jeritan berhenti, dan seluruh tempat menjadi sunyi. 598. Saat berikutnya, jeritan itu berhenti tiba-tiba, dan seluruh tempat menjadi sunyi. Angin dingin menderu-deru, dan saat ini, tidak ada suara sama sekali. Han Yu sudah mati. Ia Tuhan, Han Yu benar-benar terbunuh. Dia dibunuh di depan keluarga Han, Istana Langit Ungu, dan keluarga Nangong. Keluarga Wang benar-benar mendominasi. Han Yu terbunuh, dan saat ini, semua orang berada dalam kekacauan. Perilaku keluarga Wang mengejutkan semua orang. Wang Chen, kamu. Melihat pemandangan ini, orang-orang keluarga Han sangat marah. Mata mereka merah, dan mereka meraum dengan ganas. Terutama patriar keluarga Han, saat ini, dia menahan rasa sakit karena anusnya ditusuk oleh orang gila. Dia berdiri di sana, terengah-engah, dan hampir pingsan. Keluarga Wang, kamu mendekati kematian. Nangong Yu juga mengumpat dengan keras. Memikirkan bagaimana dia dikalahkan oleh Wang Chen dengan satu gerakan, bagaimana dia bisa menerimanya. Sekarang, Han Yu terbunuh di depannya. Ini seperti tamparan kejam di wajahnya. Bagaimana dia bisa berdiri? Restise keluarga Nangong sangat tertantang, dan dia kehilangan banyak muka di depan keluarga Han dan Han Yuksuan. Dalam keadaan seperti itu, Nangong Yu sangat marah. Keluarga Wang, kamu harus dihancurkan. Keluarga Nangongku harus menghancurkanmu. Nangong Yu meraung keras. Datanglah padaku jika kamu punya nyali. Wang Chen berkata tanpa sedikitpun kesopanan. Karena mereka sudah menjadi musuh, Wang Chen tentu saja tidak akan menyerah. Bagus, sangat bagus. Hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Penatua, pengurus rumah tangga, bunuh Wang Chen, dan beritahu keluarga untuk pergi ke kota dosa dan hancurkan keluarga Wang. Mendengar perkataan Wang Chen, Nangong Yu sangat marah hingga dia tertawa dan meraung keras. Dia ingin membunuh Wang Chen dan menghancurkan keluarga Wang. Hanya dengan begitu dia bisa melampiaskan amarahnya, menyelamatkan mukanya, dan menyelamatkan muka keluarga Nangong. Keluarga Nangong sungguh agung. Pada saat ini, Liu Xinian, yang berdiri di samping Wang Chen dan tidak berbicara atau mengambil tindakan apapun, melangkah maju dan mencibir ke arah Nangong Yu segera setelah Nangong Yu menyelesaikan kata-katanya. Dia tidak berbicara atau melakukan intervensi karena Wang Chen tidak ingin dia bergerak. Kini, dia tahu bahwa dia harus melangkah maju. Meskipun keluarga Wang kuat, sulit bagi mereka untuk melawan keluarga Nangong. Sebagai sebuah keluarga yang telah diwariskan selama ribuan tahun di perbatasan utara, Liu Xinian sangat jelas tentang kekuatan mereka. Keluarga Wang saat ini belum cukup kuat untuk melawan keluarga Nangong. Terlebih lagi, Wang Chen akan berurusan dengan keluarga Luo, bukan keluarga Nangong. Tidak perlu menyanyiakan kekuatannya di sini. Mata Nangong Yu berbinar saat melihat Liu Xinian. Pada saat yang sama, Nangong Yu memperhatikan penari hantu di sampingnya. Dia tertegun sejenak. Nangong Yu tercengang dengan kemunculan kedua wanita cantik ini. Mereka tidak kalah cantiknya dengan Han Yuksuan. Mereka berdua sangat cantik. Dia tidak menyangka mereka akan sudut mulut Nangong Yu menyeringai, dan kilatan dingin muncul di matanya. Aku akan membunuh Wang Chen. Selama aku membunuh Wang Chen dan menghancurkan keluarga Wang, kedua wanita ini akan menjadi milikku. Nangong Yu menjadi bersemangat. Meskipun itulah yang dia pikirkan, untuk mendapatkan Han Yuksuan, Nangong Yu berteriak dengan sikap bermartabat, Huff. Keluarga Wang harus disingkirkan karena berani menyinggung martabat keluarga Nangong. Kemudian, dia berbalik dan berkata, Elder, Butler, tunggu apa lagi? Bunuh Wang Chen. Iya. Begitu suara Nangong Yu turun, kedua lelaki tua itu berteriak dan tiba-tiba menerkam Wang Chen. Siapa berani? Melihat dua orang menerkamnya, Wang Yan meraung. Harga diri, martabat keluarga Nangong sungguh luar biasa. Pak Manfu, lumpuhkan mereka. Melihat Nangong Yu tidak tahu apa yang baik untuknya dan ingin menyakiti Wang Chen, Liu Xin Yan berteriak dengan tenang. Iya, jawab Pak Manfu acu-ta-acu saat mendengar perkataan Liu Xin Yan. Kemudian, sosoknya melintas dan dia menghilang dalam sekejap mata. Bang. Dalam sekejap mata, suara tabrakan terdengar. Ah. Kemudian, jeritan yang menyayat hati memenuhi udara. Kedua kaisar bela diri yang menerkam Wang Chen terlempar seperti bola meriam dan jatuh di kaki Nangong Yu. Berbaring di kaki Nangong Yu, keduanya berguling dan meratap kesakitan. Wajah mereka sangat pucat. Yang lebih mencolok lagi adalah dantian mereka berlumuran darah. Dantian mereka telah dirusak dari luar. Dengan rusaknya dantian mereka, jalur bela diri mereka telah disegel. Mereka sekarang lumpuh. Kamu. Kamu. Kamu berani. Kamu. Siapa kamu? Kamu bukan dari keluarga Wang. Kamu pasti bukan. Nangong Yu, yang tadinya sombong dan lalim, menjadi pucat saat melihat dua pembangkit tenaga listrik keluarganya lumpuh dalam sekejap mata. Matanya terbuka lebar dan dia basah oleh keringat dingin. Dia tidak percaya keluarga Wang memiliki ahli seperti itu. Yang lebih tua adalah kaisar bela diri tingkat 9 dan kepala pelayannya adalah kaisar bela diri tingkat ketiga. Keduanya menjadi lumpuh dalam sekejap mata. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang kaisar bela diri. Bahkan seorang master bela diri agung pemula pun akan kesulitan melakukannya. Jumlah ahli bela diri agung di perbatasan utara dapat dihitung dengan satu tangan. Keluarga Wang pasti tidak bisa memilikinya. Jika mereka punya, apakah keluarga Wang akan dimusnahkan? Ini jelas mustahil. Siapa kamu? Beraninya kamu menjadikan keluarga Namong sebagai musuhmu. Keluarga Namong tidak akan melepaskanmu. Kamu, teriak Namong Yu dengan wajah pucat. Han Yuksuan, yang berdiri di samping Namong Yu, memandang Yosin Yan dengan ekspresi rumit. Keluarga Ryu, sekilas Han Yuksuan mengenali Yosin Yan. Seorang anggota keluarga Ryu di Kingsu. Dia belum pergi dan masih berada di sisi Wang Chen. Dia tidak menyangka akan berada di sini hari ini. Hati Han Yuksuan mencelos saat dia melihat Yosin Yan. Dia memandang Namong Yu dengan sedikit simpati. Siner, Wang Chen khawatir saat melihat Yosin Yan mengambil inisiatif untuk melangkah maju. Ini adalah masalah perbatasan utara. Jika Yosin Yan ikut campur. Jangan khawatir, saudara Chen, biarkan Siner yang menangani ini. Percayalah pada Siner. Yosin Yan berkata lembut kepada Wang Chen sambil tersenyum saat mendengar perkataan Wang Chen. Kemudian, dia berbalik untuk melihat ke arah Namong Yu. Keluarga Ryu Kingsu, Yosin Yan. Keluarga yang mana? Huff. Ada beberapa orang biasa-biasa saja di Daratan Tengah. Haruskah kita memanggil mereka kembali untuk membalas dendam pada keluarga Wang? Membalas dendam pada keluarga Ryu? Yosin Yan tahu betapa kuatnya keluarga Namong. Ada beberapa orang di Daratan Tengah. Ini juga alasan mengapa Yosin Yan tidak ingin Wang Chen menjadi musuh keluarga Namong sekarang. Karena itulah dia memilih untuk mengambil tindakan. Sebenarnya, keluarga Namong bukan lagi urusan perbatasan utara. Mereka secara bertahap memperluas wilayahnya ke Daratan Tengah. Oleh karena itu, Yosin Yan punya alasan untuk mengambil tindakan. Keluarga Ryu Kingsu Ya Tuhan, itu keluarga Ryu Kingsu. Yosin Yan lah yang muncul di kompetisi perbatasan utara. Dia di sini. Orang tua itu adalah seorang Marsial Sage, kan? Itu benar. Dia pasti seorang Sage. Dia adalah seorang Sage. Cek cek cek. Keluarga Namong tidak beruntung kali ini. Mereka telah menyinggung seorang Sage. Bahkan 10 keluarga Namong tidak akan cukup untuk memusnahkan mereka. Tepat sekali. Eksistensi macam apa yang dimaksud dengan Sage? Keluarga Wang benar-benar menakutkan. Mereka sebenarnya memiliki orang yang sangat kuat bersama mereka. Saat Yosin Yan mengumumkan identitasnya, kerumunan menjadi gempar. Mata semua orang membelalak. Keluarga Ryu Wajah Namong Yu langsung pucat. Keluarga Ryu di Kingsu Jika orang-orang di perbatasan utara hanya mengetahui bahwa keluarga Ryu adalah keluarga yang kuat di daratan tengah, keluarga Namong pasti akan tahu lebih banyak. Keluarga Ryu adalah penguasa Kingsu. Bahkan jika 10 keluarga Namong bergabung, mereka tidak akan mampu dimusnahkan oleh keluarga Ryu dengan satu jari. Ryu sebenarnya berada di pihak yang sama dengan keluarga Wang. Hal ini langsung membuatnya bingung dan ketakutan. Keluarga Namong, perbatasan utara bukanlah tempat bagimu untuk bertindak lancang. Apakah Anda lupa aturan itu? Ini bukan saat yang tepat bagi keluarga Namong untuk ikut campur dalam urusan perbatasan utara, bukan? Jika saudara Chen disakiti oleh keluarga Namong, keluarga Namong akan dikuburkan bersamanya. Yosin Yan terus berkata dengan dingin sambil melihat ke arah Namong Yu yang pucat. Kata-katanya benar-benar mendominasi dan merupakan ancaman. Namun, Namong Yu tidak bisa berkata-kata. Dan istana awan ungu, Anda paling tahu siapa diri Anda. Sebaiknya jangan ikut campur dalam masalah ini. Yosin Yan berkata perlahan sambil menoleh untuk melihat sesepu istana awan ungu, yang juga memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Kemudian, Yosin Yan perlahan berjalan di depan keluarga Han dan menatap mereka dengan dingin. Keluarga Han benar-benar membalas budi. Lumayan, lumayan sama sekali. Saya akan mengingat kebaikan yang telah dilakukan keluarga Han terhadap perkataan Yosin Yan langsung membuat wajah keluarga Han berubah jelek. Pada saat yang sama, keluarga Wang di belakang mereka saling memandang dengan cemas. Bos, Yosin Yan benar-benar menakutkan. Kuang Ren tersenyum pahit dengan ekspresi aneh di wajahnya. Yosin Yan biasanya acuh tak acuh. Dia hanya akan bersikap acuh tak acuh jika menyangkut masalah yang berkaitan dengan Wang Chen. Hari ini adalah pertama kalinya Kuang Ren melihatnya. Iya, bos, Anda tidak boleh menyinggung perasaan seorang wanita. Kata beruang hitam dengan ekspresi aneh. Dalam hal ini, Wang Chen juga diam-diam menghela nafas. Namun, dia tidak menghentikannya. Han Yuksuan. Sesaat kemudian, Yosin Yan sudah berjalan di depan Han Yuksuan. Dia memandang Han Yuksuan dan mencibir. Kamu akan menyesali pilihanmu. Ada beberapa hal yang akan Anda sesali seumur hidup jika Anda melewatkannya sekali. Mungkin saya harus berterima kasih karena Anda telah menyerah pada Saudara Chen. Mungkin aku harus kasihan padamu karena suatu hari nanti, kamu akan menyadari bahwa kamu telah kehilangan segalanya dan kamu akan menyesalinya seumur hidupmu. Mendengar kata-kata Yosin Yan, wajah Han Yuksuan menjadi sangat pucat. Tubuhnya sedikit bergoyang, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Matanya beralih ke Wang Chen, dan ekspresinya berubah suram. Melihat ekspresi Han Yuksuan, Yosin Yan berbalik dan kembali ke sisi Wang Chen. Saudara Chen, apakah kamu menyalahkan sinir karena bertindak sendiri? Ayo pergi. Ini sudah berakhir. Sudah waktunya kita pergi. Melihat Namong Yu, yang pucat dan tidak mampu menyangkal kata-kata Liu Xin Yan, Wang Chen menghela nafas dan berkata kepada Liu Xin Yan. Namong Yu, istana awan ungu, dan keluarga Han menjadi pucat dan tidak dapat membantah sama sekali. Ya, saat ini, Yosin Yan tidak lagi mendominasi seperti sebelumnya. Dia seperti anak kucing yang lembut di samping Wang Chen, yang mengejutkan banyak orang yang melihatnya. 599. Cek, cek, cek. Keluarga Han akan menderita dalam diam. Bukan hanya keluarga Han. Apa kamu tidak melihat betapa menyedihkannya keluarga Namong dan istana awan ungu? Benar, keluarga Ryu memang kuat. Pantas saja mereka adalah keluarga dari daratan tengah. Bahkan keluarga Namong dan istana awan ungu tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Mereka memang ganas. Keluarga Wang tidak bisa diremehkan. Tidakkah kamu melihat bahwa mereka memiliki tiga artis bela diri kekaisaran? Jika ini terus berlanjut, keluarga Wang pasti akan menjadi sangat kuat. Kerumunan berdiskusi di antara mereka sendiri ketika mereka menyaksikan Wang Chen dan yang lainnya pergi. Di saat yang sama, semua orang dari keluarga Han memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Mereka melihat mayat Han Yu yang dengan santai terlempar ke tanah dan darah di tanah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Hahaha, bos, apakah kamu melihatnya? Lihat ekspresi orang-orang dari keluarga Han tadi. Eksentrik tertawa ketika dia melihat ke arah Wang Chen dan bertanya ketika mereka berjalan keluar dari kota King Feng. Memikirkan bagaimana Yosin Yan memaksa semua orang terdiam, eksentrik sangat gembira. Dan kakak, cek, 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 hebat sekali, eksentrik terus memandang Wang Yan dengan kagum. Ini membuat sudut mulut Wang Yan bergerak-gerak. Setelah bergaul dengan eksentrik selama beberapa hari, Wang Yan tidak bisa berkata-kata. Kota Tian Feng Setelah Kuang Ren selesai berbicara, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam, melihat ke arah kota Tian Feng, dan berkata dengan suara yang dalam. Kota Tian Feng Memikirkan tempat ini, hati Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Mendengar teriakan Wang Chen, Gail Bis mendorong kecepatannya hingga batasnya dan berlari ke arah kota Tian Feng. Sekelompok orang menghilang dari pandangan kota King Feng dalam sekejap mata. Wang Chen, keluarga Wang, bajingan. Setelah Wang Chen pergi dan keluarga Han membersihkan tempat kejadian, Namong Yu berteriak keras di aula besar keluarga Han dengan ekspresi jelek. Sebelumnya, mereka telah dipermalukan di depan semua orang di Clear Breeze City. Mengingat kembali bisikan orang-orang itu, mengingat kembali peringatan terakhir Yusin Yan, mengingat kembali fakta bahwa dua eksponen teratas keluarganya telah lumpuh, hati Namong Yu dipenuhi amarah pada saat itu. Dia sangat jelas bahwa dalam beberapa hari, masalah ini akan menyebar ke seluruh benua perbatasan utara seperti angin. Pada saat itu, reputasi klan Namong, serta reputasi Namong Yu, akan sangat terhina. Dia tidak sanggup menanggung penghinaan seperti itu. Keluarga Wang sudah keterlaluan. Tetua keluarga Han berteriak dengan marah. Huh, keluarga Wang benar-benar arogan dan lalim. Apa mereka benar-benar berpikir bisa melakukan apapun yang mereka mau hanya karena kenal dengan keluarga Ryu? Tetua Istana Awan Ungu berkata dengan suara rendah, wajahnya dingin. Tuan Mudanamong, Pena Tuah Hua, kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Wang Chen itu sudah keterlaluan. Tuan Mudanamong, Anda tahu, dia bahkan tidak memberi Anda wajah apapun. Jika dia berani melakukan ini hari ini, apa yang akan dia lakukan di masa depan? Kami pasti tidak bisa membiarkannya pergi. Saya berharap Tuan Mudanamong dan Pena Tuah Hua akan menegakkan keadilan bagi keluarga Han. Pada saat ini, Tetua Keluarga Han memohon kepada Namong Yu dan Tetua Istana Awan Ungu dengan nada sedih. Huh, tidak masalah. Sangat mudah untuk menghindari tombak di tempat terbuka tetapi sulit untuk bertahan dari tusukan di kegelapan. Bisakah Keluarga Ryu terus tinggal di Keluarga Wang? Huh, masalah ini belum selesai. Hari di mana Keluarga Ryu pergi adalah hari di mana Keluarga Wang binasa. Setelah mendengar kata-kata Tetua Keluarga Han, Namong Yu mendengus dingin setelah beberapa saat. Bagaimanapun juga, Yosin Yan adalah anggota Keluarga Ryu dan suatu hari nanti harus pergi. Begitu Keluarga Ryu pergi, Keluarga Wang tidak akan bisa menjadi sombong lagi. Namun, ketika suara Namong Yu turun, Tetua Istana Awan Ungu berkata dengan suara rendah, Tidak, kami tidak dapat melakukan apapun terhadap Keluarga Wang. Jika tidak, kemarahan Keluarga Ryu bukanlah sesuatu yang dapat kami tanggung. Mengapa? Penatua Hua, apakah Anda takut dengan Keluarga Wang? Keluarga Ryu cepat atau lambat akan pergi? Pada saat itu, jika kita mengambil tindakan, akankah Keluarga Ryu benar-benar datang menyelamatkan kita? Air yang jauh tidak bisa memadamkan api di dekatnya. Jangan lupakan pepatah ini. Terlebih lagi, Keluarga Ryu pasti tidak akan melakukan apapun pada Keluarga Namong demi Keluarga yang hancur. Sekarang, Keluarga Ryu bersikap baik kepada Keluarga Wang karena hubungan antara Wang Chen dan Yosin Yan. Selain itu, Keluarga Ryu menyukai kekuatan Keluarga Wang di perbatasan utara dan ingin mendukung mereka menjadi juru bicara. Hal semacam ini tidak pernah terjadi. Namun, begitu Keluarga Wang dihancurkan, mereka tidak akan memiliki nilai apapun. Keluarga Ryu tidak akan membantu mereka membalas dendam. Namong Yu dengan cepat membantah kata-kata Pena Tuahua. Ya, benar. Huh, Keluarga kecil Wang. Apakah menurutmu Keluarga Ryu berani membantai perbatasan utara kita? Tetua Keluarga Han menambahkan dengan cepat. Sekarang, Keluarga Han sangat membenci Wang Chen dan Keluarga Wang. Tentu saja, mereka tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk membalas dendam. Dengan kekuatan Keluarga Wang saat ini, jelas mustahil bagi Keluarga Han untuk membalas dendam sendiri. Oleh karena itu, jika mereka ingin membalas dendam, mereka harus merebut kekuasaan Istana Awan Ungu dan Keluarga Namong. Mereka harus membuat orang-orang ini membantu mereka membalas dendam. Tentu saja, orang-orang dari Klan Liu tidak akan berani membantai perbatasan utara. Namun, itu lebih dari cukup bagi mereka untuk membantai kita. Pena Tuahua dari Aula Langit Ungu dengan dingin melirik kata-kata Pena Tuah Klan Han dan mendengus. Lalu apa yang harus kita lakukan? Wajah Namong Yu menjadi gelap ketika dia melihat ke arah Pena Tuahua dan bertanya. Elder Hua, kamu tidak bisa mengabaikan keluarga Han begitu saja. Yu Suan kami juga sangat terhina. Jika kita tidak bisa membalas dendam atas apa yang terjadi hari ini, bagaimana kita bisa memantapkan diri kita di Istana Awan Ungu di masa depan? Tetua keluarga Han merasa cemas. Dia dengan cepat menggunakan Han Yu Suan sebagai tameng dan memohon dengan keras. Dia tahu betul bahwa jika Istana Awan Ungu mundur, mereka bahkan tidak perlu berpikir untuk membalas dendam. Oleh karena itu, mereka harus mempertahankan Istana Awan Ungu dengan erat. Dan cara terbaik untuk mempertahankan Istana Awan Ungu adalah dengan menggunakan Han Yu Suan. Kini, Han Yu Suan bisa dikatakan sedang menjadi pusat perhatian, terutama setelah kompetisi besar di Perbatasan Utara. Dia menonjol dan menjadi salah satu orang yang menjadi fokus pelatihan Istana Awan Ungu. Dia juga murid pribadi Pangeran Lu. Di dalam sekte tersebut, status Han Yu Suan dapat dikatakan telah meningkat pesat. Selain itu, status Han Yu Suan akan segera melampaui beberapa tetua biasa. Oleh karena itu, saat ini, tetua keluarga Han hanya dapat menggunakan Han Yu Suan sebagai alasan untuk membujuknya. Mendengar kata-kata tetua keluarga Han, Han Yu Suan sedikit mengernyit dan menunjukkan sedikit ekspresi tidak senang. Tetua Istana Awan Ungu juga sedikit mengernyit. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui pikiran dan rencana tetua keluarga Han? Tetua, apakah kita akan membiarkan keluarga Wang dan Wang Chen pergi begitu saja? Namong Yu bertanya dengan enggan. Tentu saja tidak. Huh, martabat Istana Awan Ungu tidak akan diinjak-injak oleh mereka. Ini tidak bisa dimaafkan. Elder Hua mendengus dingin saat niat membunuh muncul di matanya. Kalau begitu kita, Namong Yu dan tetua keluarga Han sama-sama menunjukkan ekspresi bingung. Keluarga Ryu akan segera pergi. Kali ini di kompetisi Perbatasan Utara, Sekolah Singchen telah menyinggung banyak sekte, dan Wang Chen bahkan memperoleh bayi spiritual langit dan bumi sendirian. Banyak orang yang iri. Jika bukan karena keluarga Ryu yang masih berada di Perbatasan Utara, apakah Wang Chen akan memiliki kehidupan yang baik? Akankah Sekolah Singchen dan keluarga Wang memiliki kehidupan yang baik? Huh, mereka mungkin sudah mengalami musibah. Apakah menurut Anda begitu Han Yuksuan pergi, mereka yang siap membuat masalah akan melepaskan Wang Chen dan Sekolah Singchen? Penatua Hua berkata perlahan sambil tersenyum sinis. Ya, mereka tidak akan membiarkan mereka pergi. Mendengar kata-kata Penatua Hua, mata Namong Yu berbinar, dan dia buru-buru bertanya, Ya, tidak mungkin untuk melepaskannya. Semua orang mendambakan embryo spiritual langit dan bumi. Sekte Bintang adalah jalan luar dari Sekte Iblis, dan mereka telah menjadi sasaran kritik publik kali ini. Begitu keluarga Liu pergi, mereka tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Penatua. Ya, benar. Kita tidak harus melakukannya sendiri. He he, Penatua Hua bijaksana. Tetua keluarga Han langsung memahami maksud Tetua Hua dan tertawa gembira. Ya itu betul. Namun, kita masih harus menyembunyikan masalah ini. Saya yakin ketika saatnya tiba, Dong Lin San dan yang lainnya akan cukup untuk menghancurkan Sekolah Singchen dan keluarga Wang. Penatua Hua mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum dingin. Selain itu, keluarga Wang juga menjadi sasaran kritik publik di Kota Dosa. Geng Naga Raksasa telah dihancurkan dan saya yakin masih ada beberapa yang selamat. Mereka pasti sangat membenci keluarga Wang dan kita bisa memanfaatkannya. Mereka. Selain itu, dua kekuatan lainnya di Kota Dosa, keluarga Api Hitam dan Persatuan Darah, tidak ingin melihat keluarga Wang mendominasi Kota Dosa. Mereka mungkin bisa memberi kita kejutan. Tetua keluarga Han menambahkan. Ya, itu dia. Kota Nangong Yu penuh semangat. Pada saat ini, ketika rencana mereka terwujud, Nangong Yu hampir bisa melihat tempat kehancuran keluarga Wang. Dia hampir bisa melihat tempat kematian Wang Chen. Dua wanita yang mengikuti Wang Chen muncul di benaknya. Dia hanya bisa melihat ke arah Yosin Yan dan menghela nafas. Sayang sekali, dia tidak bisa menyentuh keluarga Ryu, tapi bagaimana dengan gadis berambut perak lainnya. Memikirkan temperamen dan wajah cantik itu, hati Nangong Yu membara. Begitu keluarga Wang hancur, gadis itu akan menjadi miliknya. Memikirkan hal ini, napas Nangong Yu menjadi cepat. Pada saat ini, sebuah konspirasi sedang menuju ke arah keluarga Wang dan sekolah Sing Chen. Tujuh hari kemudian, Wang Chen dan yang lainnya berdiri di luar ibu kota kerajaan Tian Feng, kota Tian Feng. Melihat kota Tian Feng, Wang Chen dan Wang Yan memiliki ekspresi rumit di wajah mereka. Di depan mereka, ada tembok kota abu-abu setinggi puluhan kaki. Itu mengjulang tinggi ke langit dan tampak megah. Di atas gerbang kota, ada deretan tentara yang berbaris rapi. Di kedua sisi gerbang kota juga terdapat dua barisan prajurit yang sedang bertugas. Melihat pemandangan yang familiar ini, Wang Chen dan Wang Yan saling memandang dengan ekspresi serius. Tidak ada perbedaan dibandingkan enam tahun lalu. Berdiri di gerbang kota Tian Feng, masa lalu datang kembali membanjiri mereka seperti air pasang. Dahulu kala, disinilah tempat mereka sering bermain. Suatu ketika, rumah mereka ada di sini. Namun bencana enam tahun lalu menyebabkan mereka kehilangan rumah tersebut sama sekali. Keluarga Luo, memikirkan hal ini, mata Wang Chen sangat dingin. Berdiri di samping Wang Chen, eksentrik bertanya dengan penuh semangat, Bos, ini kota Tian Feng. Cek cek cek, lumayan, bagaimana kalau kita pergi ke keluarga Luo sekarang? Ayo masuk kota dulu dan cari tempat untuk menetap. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam dengan sinar tajam di matanya. Begitu dia selesai berbicara, kelompok itu masuk ke kota Tian Feng. Dia, Wang Chen, kembali lagi. Keluarga Wang kembali lagi, kembali ke tempat milik mereka. 600. Kota Tian Feng memang merupakan inti dari kerajaan Tian Feng. Itu adalah ibu kota kerajaan Tian Feng. Jalanan kota dipenuhi orang, pedagang, dan turis. Berteriak dan menjajakan memenuhi jalanan. Toko-toko berjejer rapi di kedua sisi jalan. Hati Wang Chen tenggelam saat dia melihatnya. Masih sama seperti enam tahun lalu. Tidak ada yang berubah. Selama dia mengikuti jalan utama ke depan, dia akan dapat mencapai lokasi di mana keluarga Wang dulu berada. Apa yang terjadi padanya sekarang? Wang Chen tidak berani membayangkan, dia juga tidak bisa memikirkannya. Bos, kenapa kita tidak membunuh saja keluarga Luo dan membunuh mereka semua? Orang gila bertanya sambil menatap Wang Chen. Meskipun Wang Chen sudah mengatakan bahwa mereka harus mencari tempat untuk menetap terlebih dahulu, Mat Man tetap tidak bisa menahannya. Saat ini, Sun Yifan datang ke sisi Wang Chen dan berbisik, Guru, semua yang ada di sini telah diatur. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, Oke, ayo pergi. Dia juga ingin membunuh jalan menuju keluarga Luo. Musuhnya ada tepat di depannya. Tidak ada yang bisa menahan diri. Namun, jejak rasionalitas dalam benak Wang Chen memberitahunya bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk pergi ke sana. Berita tentang dia membunuh anggota keluarga Luo di kota Dosa pasti sudah sampai ke keluarga Luo. Beberapa hari yang lalu, dia membunuh Han Yu di kota Clearbris dan menjadi musuh keluarga Namong dan Istana Langit Ungu. Berita itu pasti sudah sampai ke kota Tianfeng. Keluarga Luo sudah membuat persiapan untuk menghadapinya. Saat ini, jika dia pergi ke sana dengan gegaboh, dia mungkin akan melompat ke dalam lubang api. Keluarga Luo tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah organisasi misterius di balik keluarga Luo, sekte yang kuat itu. Wang Chen harus berhati-hati. Segera, di bawah pimpinan Sun Yifan, kelompok itu tiba di sebuah rumah mewah di kota Tianfeng. Meskipun rumahnya kecil, namun sangat unik dan elegan. Ini adalah rumah besar keluarga Siang. Ketika Wang Chen dan yang lainnya pergi ke keluarga Luo, Siang Kiankan telah mengirim orang ke kota Tianfeng terlebih dahulu. Dia menghubungi klan Siang dan mengumpulkan informasi tentang klan Luo. Pada saat yang sama, dia mengatur segalanya di sini. Ini juga menunjukkan betapa telitinya Siang Kiankan. Bagaimana situasinya? Di aula, Wang Chen dan yang lainnya berkumpul di sini. Melihat seorang pria parubaya memasuki aula, Wang Chen bertanya dengan suara yang dalam. Orang ini adalah orang yang bertanggung jawab atas jaringan intelijen klan Siang. Kali ini, dukungan keluarga Siang terhadap Wang Chen juga membuat Wang Chen lebih percaya diri. Informasi sangat penting bagi mereka. Beberapa orang misterius datang ke keluarga Luo baru-baru ini. Seharusnya organisasi itu. Selama beberapa hari terakhir, klan Luo tidak banyak berubah di permukaan, namun menurut informasi internal yang kami peroleh, klan Luo telah memasang jaring yang tidak bisa dihindari. Orang-orang misterius itu, serta patriark dan patriark klan Luo, semuanya sangat berhati-hati. Setiap menit, ada orang yang bergiliran mengamati situasi di kegelapan. Tuan Mudawang, Anda tidak boleh pergi ke sana dengan gegabuh, jika tidak, mendengar kata-kata Wang Chen, pria parubaya itu mengungkapkan ekspresi penyesalan. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, Wang Chen mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, orang-orang dari organisasi itu memang ada di sini. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, cahaya dingin berkedip di matanya. Benar saja, klan Luo sudah menunggunya. Tidak pergi ke sana dengan gegabuh adalah pilihan yang tepat. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen berubah serius. Jika memang demikian, akan sangat sulit bagi mereka untuk bergerak. Jika organisasi itu benar-benar mengirimkan beberapa orang, maka, Bos, apa yang kamu takutkan? Apa menurutmu kami takut pada mereka? Huh, apalagi Yosin Yan juga ada di sini. Jika tidak ada cara lain, dia bisa membantu kita. Bukankah begitu? Orang gila itu mengerutkan bibirnya dan mendengus tidak puas. Mendengar ini, Wang Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Apa yang dipikirkan orang ini? Apa dia tidak tahu aturan antara daratan tengah dan perbatasan utara? Hari itu di klan Han, mereka mengizinkan Yosin Yan untuk bergerak. Itu karena klan Namong bukan lagi anggota perbatasan utara. Terlebih lagi, mereka tidak mungkin menimbulkan keributan hari itu. Namun, sekarang berbeda. Sekarang, mereka akan memusnahkan klan Luo. Jika Yosin Yan terlibat, situasinya akan sangat berbeda. Keluarga Ryu dan Yosin Yan pasti akan dimintai pertanggung jawaban. Ini bukan yang ingin dilihat Wang Chen. Tuan Muda Siang telah memberikan instruksinya. Jika Tuan Muda Chen membutuhkan bantuan, klan Siang akan melakukan yang terbaik. Kepala klan juga mengatakan bahwa jika Tuan Muda Chen ingin menyerang dengan paksa, kami dapat membantu. Kami tidak bisa mengeluarkan ahli apapun, tapi tiga raja bela diri seharusnya tidak menjadi masalah. Selain itu, kami memiliki dua pilar dalam klan Luo yang dapat menyebabkan kerusakan dari dalam. Mereka seharusnya sangat membantu. Pria parubaya itu berkata kepada Wang Chen setelah menarik napas dalam-dalam. Em, bantu aku berterima kasih kepada ketua klanmu. Tidak perlu terburu-buru dua hari ini. Mari kita bicarakan lagi nanti. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, Wang Chen merasakan sedikit kehangatan di hatinya saat dia berbicara dengan ekspresi bersyukur. Siang kian kan, klan Siang telah banyak membantunya dengan mampu melakukan semua ini. Namun, jika itu tidak perlu atau kritis, dia tidak akan menyusahkan klan Siang sehingga mereka tidak dapat melakukan apapun di masa depan. Adapun klan Luo, meskipun Wang Chen tidak sabar untuk memusnahkan klan Luo, kenyataannya dia tidak bisa bertindak gegabu sekarang. Terlebih lagi setelah mengetahui situasinya. Tunggu, yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu. Menurut informasi yang diberikan oleh klan Luo, mereka pasti tahu bahwa mereka sudah dalam perjalanan ke kota Tianfeng. Menurut perhitungannya, mereka pasti akan dijaga ketat dalam beberapa hari ke depan. Oleh karena itu, dia tidak bisa bertindak sekarang. Yang perlu dilakukan Wang Chen adalah bersabar dan menunggu pihak lain menurunkan kewaspadaannya sebelum menyerang. Menghitung waktunya, dia masih punya sisa satu bulan lebih sedikit. Dia harus mencapai istana awan ungu dalam waktu lebih dari sebulan. Sepuluh besar kompetisi Beijing akan memiliki kesempatan untuk memasuki istana awan ungu. Ini adalah kesempatan yang tidak bisa dilepaskan oleh Wang Chen. Oleh karena itu, selama periode waktu terakhir ini, dia hanya bisa menunggu kesempatan. Yah, itu bagus. Tuan Muda Chen, saya permisi dulu. Mulai sekarang, seseorang akan datang untuk menyampaikan berita setiap setengah hari. Jika Tuan Muda Chen ingin mengatakan sesuatu, hubungi saja orang itu secara langsung. Melihat Wang Chen telah membuat pilihan untuk menunggu, pria parubaya itu menghela nafas lega. Ada sedikit rasa hormat di matanya saat dia melihat Wang Chen. Jika Wang Chen bersikeras menyerang klan Luo secara langsung, dia akan meremehkannya. Pilihan Wang Chen tidak diragukan lagi adalah yang terbaik. Bagaimana orang seperti itu bisa memimpin klan menuju puncak tanpa kelihayan dan ketidaksabaran? Bos, apakah kita benar-benar harus menunggu? Setelah pria parubaya itu pergi, Mat Man mendengus dengan ekspresi tidak puas. Tunggu. Jawaban Wang Chen sederhana namun tegas. Sun Yifan puas dengan penampilan Wang Chen. Adapun Wang Yan, dia mengangguk sedikit dan menatap Wang Chen dengan sedikit kepuasan di matanya. Semua orang akan berkultivasi di sini selama beberapa hari ke depan. Jangan keluar jika tidak ada yang penting. Wang Chen menginstruksikan semua orang setelah merenung sejenak. Selama tujuh hari berikutnya, Wang Chen dan yang lainnya tidak meninggalkan Man Shen sama sekali. Selain berkultivasi, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Memanfaatkan beberapa hari ini, Wang Chen menyempurnakan bayi reinkarnasi lagi dan memperkuat kompatibilitasnya. Pada saat yang sama, lebih dari sebulan setelah menerobos ke ahli bela diri tingkat Raja Peringkat 7, Wang Chen berhasil memasuki jajaran ahli bela diri tingkat Raja Peringkat 8 dalam waktu tujuh hari dengan bantuan esensi darah naga ilahi. Saat ia memasuki jajaran ahli bela diri tingkat Raja Peringkat 8, kekuatan Wang Chen bisa dikatakan telah meningkat pesat. Ditambah dengan bantuan delapan gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis keturunannya, Wang Chen yakin bahwa dia bisa bertarung melawan ahli bela diri Kaisar Peringkat 1. Dia akhirnya memiliki kekuatan dan kemampuan untuk bertarung melawan ahli bela diri Kaisar Peringkat 1. Terobosan ini juga sangat meningkatkan kepercayaan diri Wang Chen. Cek cek cek, ahli bela diri tingkat Raja Peringkat 8, bos, kau telah melampauiku lagi, ah. Ya Tuhan, Dewa Perang, bagaimana bisa pria tampan seperti ku bisa ditekan oleh bos lagi? Ah, dia Allah, ketika eksentrik mendengar berita terobosan Wang Chen lagi, dia langsung meraum dan membenturkan dadanya serta menghentakkan kakinya. Semua orang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Saudara Chen, selamat. Yosin Yan mengungkapkan senyuman tulus dan kemudian berkata sambil tersenyum. Chen kecil, lumayan. Wang Yan berkata dengan gembira. Selamat, kepala keluarga, kata yang lain serempak. Setiap terobosan yang dilakukan Wang Chen membawa lebih banyak kejayaan bagi keluarga Wang. Apalagi saat ia berhasil menerobos di saat kritis seperti itu, bisa dikatakan kepercayaan diri keluarga Wang langsung meningkat. Setelah menunggu semua orang bersuka cita, Sun Yifan memandang Wang Chen dan berkata dengan suara yang dalam, kepala keluarga, kesempatan ada di sini. Kesempatan yang luar biasa, mendengar perkataan Sun Yifan, mata Wang Chen langsung menjadi tajam. Setelah tujuh hari, mereka akhirnya mendapat kesempatan. Iya, peluangnya ada di sini. Dengan bantuan Nona Eirin dari Asosiasi Perdagangan Emas Hitam, berita tersebut telah dirilis. Kepala keluarga sekarang berada di kota Azure Moon di Kerajaan Azure Moon dan bukan di kota Angin. Ketika keluarga Luo mendengar berita ini, kewaspadaan internal mereka menjadi sangat santai. Pada saat yang sama, malam ini, kepala keluarga Luo akan membawa beberapa orang untuk menghadiri jamuan makan di istana. Ini adalah kesempatan besar bagi kami. Sun Yifan berkata sambil tersenyum. Perjamuan di istana. Mendengar ini, Wang Chen sedikit menyipitkan matanya. Ini adalah kesempatan besar, dan waktu perjamuan ini sungguh kebetulan. Benar saja, ini adalah kesempatan besar bagi mereka. Begitu kepala keluarga Luo pergi, keluarga Luo tidak akan memiliki pemimpin, dan kekuatan mereka pasti akan sangat berkurang. Lebih penting lagi, menurut berita yang mereka terima, kepala keluarga Luo memiliki kekuatan seorang ahli imperial marsial. Jika dia pergi sekarang, kekuatan keluarga Luo akan sangat berkurang. Tidak diragukan lagi, jika mereka ingin mengambil tindakan, tidak diragukan lagi malam ini adalah kesempatan terbaik. Ada yang tidak beres. Namun, dengan sangat cepat, sedikit keraguan muncul di wajah Wang Chen. Mungkinkah sesuatu terjadi lagi di Kerajaan Angin? Perjamuan seperti ini jarang terjadi. Tadinya diadakan sebelum tahun baru, dan sekarang tinggal 10 hari setelah tahun baru. Festival Lentera bahkan belum tiba. Mengapa mereka mengadakan jamuan makan saat ini? Tampaknya ada beberapa hal yang mencurigakan. Mereka harus waspada terhadap bom asap keluarga Luo. Jangan khawatir, kepala keluarga. Sudah dipastikan keluarga siang juga diundang. Keluarga Luo harus hadir malam ini. Ini permintaan raja, tidak mungkin salah. Seolah dia tahu apa yang dikhawatirkan Wang Chen, Sun Yifan dengan cepat menambahkan. Hem, kali ini, hal ini menyebabkan Wang Chen dipenuhi keraguan. Entah kenapa, dia merasa ada yang salah dengan masalah ini. Ada sesuatu yang tidak masuk akal tentang hal itu. Rahasia macam apa yang tersembunyi di kedalaman? Wang Chen berpikir dalam hati.